Anak Harimau Jilid 7. Memang betul seperti sudah lama terkenal di Kolong Langit, nama baik itu tidak didapatkan dengan mudah, murid-murid keluaran Xiao Limpei memang benar-benar merupakan orang-orang yang mahir dalam kepandaya ilmu tenaga luar dan dalam begitu sempurna, hingga benar-benar patut dibuat bangga. Si Tao Tosu digawe hanya dalam waktu sekejapan saja, ia sudah berhasil membebaskan totokannya Tia Tatjin. Setelah membuka totokan darahnya, ia lantas dorong dirinya Tia Tatjin yang dalam matanya dipandang sangat menjemukan ini. Tia Tatjin mundur sempoyongan dua tindak, baru bisa berdiri tegak, pertama-tama ia batuk-batuk dan dehem-dehem sebentar, kemudian dengan mati sayu memandang ONJY Giyok sejenak, lalu tundukkan kepalanya, sedang dalam hatinya diam-diam heran, ONJY Giyok ini barusan menotok sendiri jalan darahku, tapi mengapa sekarang menyuruh orang lain membuka totokanku? X-X-X-X-I-X. Tapi sorot matanya ONJY Giyok pada saat itu, seolah-olah lakunya seorang pemburu yang merasa puas dan bangga mengawasi mangsanya yang sudah tidak berdaya, dengan tanpa berkedip memandang Tia Tatjin yang sedang tundukan kepala. Mendadak ia berkata sambil ketawa dingin. Kau barangkali juga pandai ilmu totokan. Tia Tatjin tetap tundukan kepalanya, tidak menjawab. Sebab sebetulnya ia toh tidak memerlukan jawaban orang lain. Setelah ketawa dingin sebentar, ia lantas berkata pula, tikus-tikus yang menggeletak di tanah itu apakah sute emu? Tia Tatjin rupanya sangat tersinggung perasaannya, dengan gusar ia dongakan kepalanya, tapi kemudian tundukan lagi. Sekarang kau putar tubuhmu, angkatlah tubuh sute emu dari tanah, kemudian kau buka totokan jalan darahnya, demikian berkata ONJ Giyok. Tia Tatjin agak sangsi sejenak, tapi akhirnya menurut juga perintahnya ONJ Giyok dan membebaskan totokan sute emu dengan kerus seperti apa yang dilakukan oleh Tau Tosudigawe tadi. ONJ Giyok mendumal sendiri, lalu balikan kepalanya, tidak mau mengawasi kedua anak muda itu lagi. Tia Tatjin dan Giyok peng seperti orang linglung berdiri di situ, maju tidak berani, apalagi mundur, hanya dengan mati mereka saling memandang, agaknya saling mengharap supaya bisa memberitahukan apa maksudnya yang terkandung dalam hatinya si iblis wanita waktu itu. Tapi mereka sama-sama mengharapkan pepesan kosong. Kembali hening sekian lama. Semua orang agaknya menunggu supaya ONJ Giyok yang membuka mulut lebih dulu. Hanya Tuti Yang Heng yang diam-diam merasa kasihan terhadap dua pemuda itu. Terdengar ONJ Giyok membuka mulut lagi. Tapi ia seperti berkata kepada dirinya sendiri. Ada beberapa orang yang terjatuh dalam tanganku, mereka tidak akan bisa hidup dan binasa seketika itu juga. Ada yang nasibnya sedikit baik, mereka sedikitnya masih mempunyai waktu 7x7 sama dengan 49 jam untuk membereskan urusannya. Bahkan HMM, HMM. Jikalau mereka pintar sedikit malah masih. Ada harapan mampus. Semua orang yang mendengarkan perkataan tersebut pada tercengang. Tuti Yang Heng dengan alis berdiri menanya dengan suara berat, apa yang kau artikan? ONJ Giyok matanya berputaran, seolah-olah tajamnya berlatih mengawasi Tuti Yang Heng sejenak lalu berkata dengan suara dingin. Apakah kau pernah dengar semacam ilmu pukulan yang dinamakan Chit Chia Tiong Chiu yang sudah 100 tahun lebih menghilang dari dunia rimba persilatan? Tuti Yang Heng terkejut. Matanya melirik ke arah si Tau Toh Sudi Gawe yang saat itu wajahnya juga berubah, sedangkan Tia Tat Jin dan Chiyok pengberdua wajahnya sudah pucat pasti seperti mayat. ONJ Giyok berkata pula dengan suaranya yang tetap dingin. Orang yang terkena ilmu pukulan Chit Chia Tiong Chiu saat itu meski tidak binasa, bahkan dilihatnya tidak ada perbedaan apa-apa, tetapi 49 jam kemudian, dia akan segera menyemburkan darah dan pasti binasa. Seketika itu juga kesengsaraannya selagi hendak menarik napas yang penghabisan, sekalipun dewa juga tidak akan sanggup menerima penderitaan macam itu. Perlahan-lahannya berpaling ke arah dua pemuda itu, kemudian berkata pula, Ada orang yang terkena ilmu pukulan Chit Chia Tiong Chiu, saat itu meskipun totokannya sudah terbuka, tetapi mereka tidak merasa kalau dirinya sudah terkena ilmu pukulan yang hebat itu. Kecuali jika mereka merabah di bagian ketujuh dari bawah belakang punggung dan kedua sikut dan kedua lutut serta Tanda petik Ucapannya itu rupanya dengan sengaja dikeluarkan demikian lambatnya, sehingga ketika ia mengucapkan perkataannya, Tia Tat Jin dan Chiu Pengdalam ketakutannya yang maha hebat dengan tidak terasa dan tanpa diperintah lagi sudah merabah pada bagian-bagian yang disebutkan oleh ONJ Giyok tadi. Ketika ONJ Giyok menghentikan bicaranya, wajahnya Tia Tat Jin dan Chiu Pengdalam sudah tidak kelihatan ada darahnya lagi. Mereka kini telah mengetahui kalau dirinya sudah terkena ilmu pukulan Chit Chia Tiong Chiu. Meskipun ilmu pukulan ini sudah lama tidak terdengar di kalangan Kang O, tetapi dari guru mereka, mereka pernah mendengar bahwa orang yang terkena ilmu pukulan tersebut, di luarnya memang tidak terlihat tanda-tanda apa-apa, tetapi di bagian jalan darah terpenting dalam anggota badannya, ada tujuh tempat yang kalau dirabah dirasakan nyeri. Dan tadi ketika mereka merabah tujuh bagian jalan darah itu, tepat seperti apa yang mereka pernah dengar, rasanya ada sedikit nyeri yang menusuk ke ulu hati. Oleh karena mereka mengetahui bagaimana penderitaannya orang yang binasa karena terkena ilmu pukulan Chit Chia Tiong Chiu, dan mereka juga mengetahui bahwa ilmu pukulan tersebut dewasa ini masih belum ada seorang pun yang mampu memberi pertolongan. Suasana yang sunyi seram dirasakan oleh mereka lebih menyeramkan lagi. Beluk, mendadak Chiu Peng jatuhkan dirinya dan berlutut di hadapan OEN. Chie Giok. Aku, aku ada demikian Chiu Peng meratap. Tetapi belum sampai habis ucapannya, OEN Chie Giok sudah memotong sambil ketawa dingin. Kau ada seorang pintar bukan? Chiu Peng tundukan kepala. Ia masih terlalu muda, ia tidak mau binasa. Ia meratap memohon. Meskipun perbuatannya itu sangat memalukan, tetapi di dalam pikirannya dianggapnya itu jauh lebih baik daripada harus binasa. Tuti yang hengbalikan kepalanya, ia tidak sudi melihat perbuatan anak muda yang sangat memalukan itu. Sebab ia sendiri selamanya belum pernah meminta-minta dikasihani oleh siapapun juga, Maka terhadap manusia pengecut seperti pemuda ini, dipandangnya Haina, tetapi juga ia merasa sedikit kasihan. Jikalau menghadapi lain orang atau lain tempat, mungkin ia bisa ulur tangan untuk memberi bantuan. Tetapi, sekarang ia hanya bisa inengelah nafas diam-diam, ia juga merasa tidak berdaya. Sekalipun ia mempunyai kekuatan cukup, juga belum tentu ia bisa turun tangan untuk memberi pertolongan. Kembali terdengar suara orang menjatuhkan diri. Ia tidak perlu lagi melihat, sudah pasti yang menjatuhkan diri itu tentunya adalah Tia Tatjin. Ia hanya mendengar suaranya OEN Cie Giok yang mengatakan, Kiranya kau juga tidak bodoh, tahu kalau kematianmu bukan suatu soal yang enak. Si Tauto Sudigawe, alisnya yang tebal terlihat berdiri, setelah mengelah nafas panjang lalu ia mengangkat senjatanya dan terus jalan keluar dari dalam ruangan tanpa menoleh lagi. Mungkin ia bukan seorang pintar sebab ia lebih suka binasa daripada harus menerima hinaan demikian. Terhadap perbuatan hina dari kedua orang muda itu ia merasa mual. OEN Cie Giok ketawa dingin, dari dalam sakunya perlahan-lahan dikeluarkan sebungkus kertas berwarna merah dadu, yang lantas dilemparkan di tanah sebari berkata. Dalam bungkusan ini ada semacam obat yang tidak ada baunya dan juga tidak ada rasanya, boleh ditaruh di dalam air teh atau di dalam air biasa. Malah kalau obat ini diberikan oleh murid kepada gurunya, si suhu tentunya tidak akan merasa curiga. Mengertikah kau apa maksudku? Tiat Tat Jin dan Cieok peng terlihat semakin gemetar, metu mereka terus mengawasi bungkusan kertas berwarna merah dadu itu, hati mereka berdebar keras. Jiwa, jiwa. Apostrof. Jiwa itu selamanya berharga. Hati mereka berdebar semakin keras. Sekarang mereka tengah menghadapi suatu ujian yang berat. Mereka harus memilih jiwa sendiri ataukah jiwa suhunya yang harus melayang. Penakut tetap penakut. Pengecut tetap juga pengecut. Ban Biao Chin Jin harus merasa menyesal, sebab pelajaran yang diturunkan kepada murid-muridnya adalah pelajaran yang sifatnya mengandung kekejaman. Pelajaran serupa itu hanya mempunyai satu pilihan, jiwanya lain orang sudah tentu tidak bisa lebih baik daripada jiwanya sendiri. Maka akhirnya Tia Tat Jin dan Ciok Peng perlahan-lahan lantas mengulurkan tangannya. Tia Tat Jin yang bergerak terlebih dulu, ketika tangannya menyentuh bungkusan tersebut dirasakan bergemetaran keras, kemudian bungkusan itu diserahkan ke dalam tangannya Ciok Peng. ONC Yee Giok yang menyaksikan kejadian demikian sudah lantas ketawa bergelak-gelak dengan sikapnya menghina. Aku tahu kalian ada orang-orang pintar, demikian ia berkata sambil ketawa lebar, ada beberapa orang yang memang cerdik, bungkusan ini boleh kalian bawa. Dalam waktu 12 jam kalian boleh berusaha supaya obat ini sudah berada di dalam perut suhu kalian. Tidak peduli dengan care apapun juga. Dan selanjutnya, jiwa kalian baru bisa tertolong, ia berhenti bicara sejenak, wajahnya mendadak berubah aneh, kemudian ia membentak dengan suara keras. Dan sekarang kalian lekas enyah dari sini perkataannya itu dibarengi dengan bergeraknya tangan dan lengan bajunya yang gerombongan mengusir kedua orang itu lekas berlalu. Tiat Tat Jin dan Chiok Peng seperti dua ekor kelinci yang baru terlepas dari bahaya, dengan cepat lantas melompat bangun dan sebentar saja telah menghilang di dalam kegelapan. Saat itu terdengar suara OEN Jie Giok yang menggerendeng sendiri. Orang pintar, orang cerdik. HMM, mendadak ia berpaling dan berkata kepada OEN Kin. Kin Jie, kau ikutilah kedua manusia pengecut itu. Lihat kemana mereka pergi? OEN Kin agak bersangsi sejenak, matanya yang bening tetapi sayu melirik ke arah papan suci, lalu kepada Tuti yang heng sejenak, kemudian ia berkata dengan suara perlahan. Ya kau kau, aku. Wajahnya OEN Jie Giok yang menyeramkan terlihat bersenyum, lalu berkata pula. Lekas pergi, ilmu mengentengi tubuhmu meskipun lebih tinggi daripada mereka, tetapi juga harus lekas pergi. Urusan yang lain nanti kita bicarakan lagi, OEN Kin setelah menjawab, NG, NG, dengan lekas melesat ke arah pintu, agaknya ia telah mengambil suatu keputusan penting. Ketika sampai diambang. Pintu ia berpaling dan berkata kepada Tuti yang heng, kau jangan pergi. Tunggu aku. Setelah meninggalkan pesannya itu, ia lantas melesat keluar dan menghilang di tempat gelap. Tuti yang heng mengawasi perginya Nona OEN sampai tidak kelihatan lagi oleh matanya. Entah apa sebabnya beberapa kali ia hendak mengatakan bahwa musuh besar Nona itu adalah OEN Jie Giok sendiri, tapi beberapa kali hendak keluar, beberapa kali juga ucapannya itu urung. Apa sebabnya ia sendiri juga tidak tahu. Perlahan-lahan ia berpaling mengawasi OEN Jie Giok yang kini tampaknya begitu lesu, sehingga pinggangnya sampai kelihatan membungkuk, sedangkan kedua matanya kelihatan seperti mengandung rasa kasih sayang yang begitu besar, sehingga tampaknya tidak begitu seram dan menakutkan lagi. Tuti yang heng tertegun, ia bingung memikirkan persoalan wanita jelek yang sangat aneh ini. Pada saat itu OEN Jie Giok perlahan-lahan sudah berpaling dan lantas berkata padanya. Kau bukan seorang pintar. Ucapannya itu kedengarannya berat dan seram, tetapi agak bergemetar. Dari mana kau tahu? Tanya Tuti yang heng dengan alis berdiri. Ada sebagian orang yang oleh karena kepentingan orangnya yang terdekat, kadang-kadang mandah menerima sedikit hinaan. Aku selama hidupku belum pernah mencuri dengar perkataan orang lain. Tetapi ia ketawa dingin, jari. Tangannya menunjuk ke atas. Ketika Tuti yang heng mengawasi tempat yang ditunjuk olehnya, dilihatnya di atas genteng ada sebuah lubang. Setelah berpikir sejenak ia lalu berkata, Kalau begitu, kau sudah tahu semuanya. O-N-C-Y-Giok anggukan kepala. Semua sudah aku dengar. Tiba-tiba tangannya diulur dan dimasukkan ke dalam sakunya. Sebentar tangannya itu keluar lagi, ternyata sudah menggenggam sebuah bumbung kecil yang terbuat daripada emas, kelihatan bersinar berkera depan. Go in ang jit ta o sin ciam, demikian ia berkata dengan suara dingin. Senjata ini akan terus kuhadapkan kepadamu. Asal kau mengucapkan satu patah saja, HMMM. Jarum beracun ini akan melesat keluar. Tuti yang heng bercekat. Semula ia tidak tahu dengan kera bagaimana iblis wanita itu bisa mempunyai kepandayan ilmu pukulan Cip Cia Tiong Ciu yang sudah lama menghilang dari dunia Kang O, maka ketika si iblis menyebutkan ilmu pukulan itu, ia sudah merasa sangat heran dan sekarang kembali ia dibikin terheran-heran oleh ilmu senjata rahasia Go in ang jit ta o sin ciam yang ternyata lebih jahat dan lebih ganas daripada yang tersebut duluan. Tapi ia masih berani menjawab dengan suara gagah. Jarum go in ang jit ta o sin ciam belum tentu dapat berbuat apa-apa terhadap diriku. Matanya O N Cie Giok dibuka lebar, mendadak berkata sambil ketawa bergelak-gelak. Kau benar-benar bukan seorang pintar, apakah kau tidak tahu kalau aku akan membunuh dirimu? Ia lantas hentikan ketawanya dan mengulangi perkataannya, aku mau bunuh mati kau, tapi kau masih belum mau pergi? Barangkali tidak begitu mudah seperti apa yang kau kira, jawabnya Tuti Yang Heng sambil pelembungkan dada dan ketawa dingin. Walaupun bagaimana, aku harus membunuh mati kau. Sekalipun kau hendak kabur juga sudah tidak keburu. Aku hendak bunuh mati Ie Hoan, hingga di dalam dunia ini sudah tidak ada lain orang yang mengetahui rahasia ini. Dengan begitu, Kin Jie akan menjadi kepunyaanku selama-lamanya, akan menjadi kepunyaanku selama-lamanya, perlahan-lahan ia tunjukkan wajahnya yang keriput nampak lebih tua. Kin Jie ada menjadi kepunyaanku untuk selamanya, sehingga aku binasa. Tidak ada seorang pun yang bisa merampas Kin Jie. Yah, tidak ada seorang juga, demikian ia berkata sambil mengamat-amati bumbung kecil di tangannya. Ia buat main bumbung itu, kemudian berkata pula, kau bukan seorang pintar, kalau kau seorang pintar, siang-siang kau sudah kabur. Jadi selamanya tidak ada orang yang akan mengetahui rahasia ini. Haha kata Tuti Yang Heng. Kau harus tahu bahwa di dalam dunia ini tidak ada suatu rahasia yang benar-benar berarti rahasia, kecuali... kecuali aku bunuh mati kau memotong ONJ Giyok, yang lantas kebutkan lengan bajunya yang gerombongan, sementara itu badannya juga sudah melesat tinggi menyerang Tuti Yang Heng. Saat itu Tuti Yang Heng cuma merasa ada sambaran angin hebat menyerbu dirinya. Ia lantas berkelit, kedua tangannya didorong keluar, lalu terdengar suara benturan keras, kekuatan kedua pihak saling beradu, hingga biji mutiara yang terletak di atas meja sembayang sampai jatuh menggelinding ke tanah. ONJ Giyok mundur sebentar, kemudian maju menyerang lagi. Aku tahu kepandayanmu, di bawah tanganku kau tidak mampu bertahan sampai 50 jurus. Saat itu Kijie masih belum keburu kembali, haha, aku tidak perlu menggunakan senjata rahasia ini untuk membunuh kau. Aku hendak membunuh kau dengan tanganku sendiri, supaya selamanya tidak ada seorang yang membuka rahasiaku, selamanya, demikian ia berkata sambil ketawa bergelak-gelak. Selama itu, tangannya juga tidak diam, dengan beruntun melakukan serangan bertubi-tubi, setiap serangannya ada sangat hebat dan ganas. Yang diarah selalu bagian jalan darah yang penting. Tuti Yang Heng sangat gusar, alisnya berdiri. Ia kerahkan seluruh kepandayannya, sebentar saja sudah balas menyerang lima jurus. Ia tahu bahwa saat itu ada saat mati hidup bagi dirinya, tapi ia sedikit pun tidak mempunyai pikiran untuk kabur. Biji mutiara yang bersinar telah bergelindingan di tanah karena sambaran angin yang keluar dari serangan tangannya Tuti Yang Heng, sehingga sinarnya hampir menyinari seluruh ruangan kamar, begitu pula wajahnya OENJ Giyok, yang saat itu nampak pucat pasi. Setelah sepuluh jurus sudah dilalui dengan cepat, OENJ Giyok lihat masih belum dapat kesempatan untuk mendesak lawannya, nampak agak gelisah. Harus diketahui bahwa kepandayannya Tuti Yang Heng karena masih kekurangan pengalaman dan kekuatan latihan, maka masih selisih, namun tidak seberapa jauh. Untung Tuti Yang Heng sudah dapat sedikit pengalaman ketika dulu bertempur dengan OENJ Giyok, maka ia bisa mengimbangi kekuatannya wanita jelek itu. Excel. Tapi sambaran angin yang keluar dari serangan tangannya OENJ Giyok, makin lama makin kuat, sampai gerakan Tuti Yang Heng dirasakan agak tertekan, hingga setiap serangannya meminta tenaga sepenuhnya. Anak muda itu mulai sangsi, dapatkah ia melayani wanita jelek itu sampai beberapa ratus jurus? Dalam pertempuran yang sengit itu, meja sembahyang telah dibikin hancur berarakan. Sepasang kakinya Tuti Yang Heng dengan secara sangat gesit dan bagus sekali telah diputar sampai tujuh kali, badannya mendadak membungkuk, tangannya lalu melancarkan satu serangan yang sangat hebat. Setelah itu, kaki kanannya dengan cepat menggaet sebuah kaki meja, lalu disambar dengan tangan kirinya, hingga sebentar kemudian kaki meja itu sudah digunakan sebagai senjata. Setelah tangan kirinya memegang senjata, lima jari tangan kanannya lantas dipentang, dengan mendadak mencengkeram kepalanya OENJ Giyok. OENJ Giyok kerutkan badannya, ia mundur sampai satu tindak. Saat itu tangan kanan Tuti Yang Heng sudah menyambuti kaki meja dari tangan kirinya yang lantas digunakan sebagai pedang untuk menikam lawannya. Semua gerakannya itu telah dilakukan dengan cepat dan bagus oleh Tuti Yang Heng, kaki meja yang panjangnya tidak cukup. Tiga kaki itu di dalam tangannya bisa berubah menjadi sepotong senjata tajam yang tidak kalah hebatnya daripada sebilah pedang. Sebentar saja gerak badannya Tuti Yang Heng sudah berubah. Kalau tadi ia berlaku sangat hati-hati sekali, kali ini telah berubah menjadi begitu gesit dan lincahnya, ia berputaran seolah-olah angin, cepatnya dengan senjata kaki meja di tangannya. Gerakan ilmu silatnya itu sebentar kelihatan seperti tipu serangan Kyo Kiong Lian Boan dari Butong Pei, tetapi sebentar kemudian telah berubah seperti tipu silat dari golongan Pasan Pei dan kemudian berubah pula menjadi seperti tipu serangan ilmu pedang Semhun Kiam Hoat dari Tian San Pei. Dengan tipu silatnya yang bercampur baur itu, membuat lawannya bingung dan tidak berdaya menghadapinya. ONG Ye Giyok karena pengalamannya yang matang, meskipun untuk sesaat dapat dibikin bingung, tetapi ia masih bisa melayani musuhnya dengan tenang. Dengan berbagai macam tipu pukulannya ia berusaha hendak mencoba merebut senjata dari tangannya Tuti Yang Heng. Asal Tuti Yang Heng sedikit lengah saja, senjatanya itu pasti dapat terampas oleh lawannya. Mungkin karena kewalahan, maka kemudian ONG Ye Giyok telah menggunakan bumbung jarum senjata rahasianya Ngo Im Ang Jit Ta O Sin Ciam yang tidak cukup satu kaki panjangnya. Bumbung itu digunakan sebagai senjata menotok jalan darah. Dengan demikian, di antara sinar terangnya Mutiara, terlihat berkelebatnya sinar kuning kemilau yang mengincar setiap jalan darah di seluruh tubuhnya Tuti Yang Heng. Pertempuran dari kedua orang kuat yang semula hanya menggunakan kekuatan tenaga dalam saja, sekarang telah menggunakan senjata, masing-masing sudah keluarkan keahlian, kecerdikan dan kegesitan tubuh untuk merebut kemenangan. Tuti Yang Heng setelah bertempur puluhan jurus sudah mundur sejenak untuk mengatur pernapasannya. Kekuatan tenaga dalamnya masih belum mampu menandingi kepandayan ONG Ye Giyok, hanya oleh karena kepandainya itu didapatkan dari seorang aneh dan terpandai dari dunia rimba persilatan, maka sebegitu jauh kelihatannya masih dapat melayani lawannya terus. Setiap kali ONG Ye Giyok sudah akan berhasil merobohkan lawannya, selalu saja dapat dihindarkan oleh anak muda gagah perkasa itu. Sebentar saja pertempuran sudah berlangsung seratus jurus lebih. Tuti Yang Heng lantas berkata sambil ketawa dingin. Dalam lima puluh jurus suruh aku binasa di tanganmu. HMM. Barangkali. Tanda petik. Tetapi belum lagi ucapannya dikeluarkan habis, lima jari tangan ONG Ye Giyok mendadak terlihat seperti gautan menyambar kaki meja di tangannya. Untuk sesaat lamanya Tuti Yang Heng merasa terkejut. Karena ia tahu benar kalau gerakan wanita jelek ini pasti akan disusul oleh gerakan yang terlebih hebat pula, maka dengan cepat ia menarik mundur senjata di tangannya, namun bumbung ONG Ye Giyok di tangan kanannya saat itu dengan cepat sudah diarahkan ke dada Tuti Yang Heng. Kedua gerakan itu dilakukan begitu cepatnya, sehingga kelihatannya susah bagi Tuti Yang Heng untuk dapat menghindarkan diri, maka dengan terpaksa ia harus melintangkan senjata berupa kaki mejanya untuk menghalang-halangi serangan lawannya. Setelah kaki meja dan bumbung saling beradu, tangan Tuti Yang Heng dirasakan tergetar, sedangkan dari bumbung emas lawannya meluncur keluar suatu kekuatan yang sangat hebat. Kini bumbung emas yang menempel pada kaki meja di tangannya, terasa oleh Tuti Yang Heng bahwa lawannya itu melakukan tekanan berat sekali. Sekarang ini, kecuali dengan kekuatan tenaga dalam untuk menahan serangan lawannya tersebut, ia sudah tidak mempunyai pilihan jalan lainnya lagi. Maka dengan suara kerasia membentak, kedua kakinya ditancapkan kuat-kuat di tanah, dengan seluruh kekuatan tenaga dalam yang dimilikinya, ia menahan tekanan ONG Giyok. Tuti Yang Heng yang sedang melawan tekanan musuhnya dengan sekuat tenaga telah merasakan kalau tenaga dalam wanita jelek itu semakin lama semakin kuat saja, sekalipun ia mau menarik senjatanya yang berupa kaki meja itu untuk melawan lagi dengan menggunakan kegesitannya, tetapi ia tidak berdaya dalam usahanya itu. Ketika ia melihat keadaannya ONG Giyok, wanita jelek itu kelihatannya semakin garang sambil ketawa aneh. Ia berkata, Aku tahu kau ini bukan orang pintar. Ha, ha, kau sudah akan segera mati. Rahasia ini selamanya tidak akan ada orang lain yang tahu, sehingga Kin Chie akan menjadi kepunyaanku untuk selama-lamanya. Saat itu ONG Giyok sudah perhitungkan betul bisa merebut kemenangannya, maka dalam keadaan demikian ia masih bisa mengejek lawannya. Tutiang Heng agak gelisah. Ia merasa tekanan lawannya semakin hebat, sehingga keringat mengucur membasai dahinya. Diam-diam ia mengelah nafas. Selagi berpikir hendak menggunakan sisa tenaganya yang penghabisan untuk melakukan serangan terakhir, mendadak di luar pintu terlihat berkelebat satu bayangan orang yang saat itu sudah berdiri di hadapan mereka. Orang itu yang dengan rambut terurai dan berbaju putih serta wajahnya yang pucat telah mengelah nafas panjang, kemudian membuka suaranya berkata dengan dingin. Kau tidak usah membunuh mati padanya, rahasia ini sudah ku dengar. ONG Giyok dan Tutiang Heng terperanjat, dengan cepat keduanya telah memisahkan diri dan memandang pada orang yang baru datang. Ternyata ia adalah ON Kin yang berdiri di sana. Sinar mutiara yang menyinari wajahnya yang pucat membuat badannya ONG Giyok bergemetaran sesaat lamanya, kemudian ia mundur lima tindak, badannya menyender ke dinding. Seolah-olah melihat bayangan setan ONG Giyok mengulur tangannya yang kurus kering dan berkata sambil menuding ON Kin. Kau bagaimanakah sudah kembali? Di wajahnya ON Kin tidak terlihat perubahan sikap apapun juga. Dengan tindakan perlahan ia melangkah masuk ke dalam ruangan, kemudian ia memungut papan suci yang menggeletak di tanah lalu didekapkan di dadanya. Matanya mengawasi ONG Giyok dan berkata padanya lambat sepatah demi sepatah. Apakah kau yang membinasakan ayahku? Suaranya ON Kin yang dingin tetapi tegas itu seolah-olah sebatang anak panah menancap di ulu hatinya ONG Giyok tanpa mengenal kasihan. Seketika itu badannya mengjigil. Seolah-olah hendak menghindarkan sesuatu ia tidak bergerak dan menglisu. ON Kin menatap terus ONG Giyok dengan matanya yang suram, kemudian berkata pula dengan suara dingin. Aku tahu ayahku telah kau bunuh mati. Betul tidak? Dengan perlahan kakinya menggeser, setindak demi setindak ia maju menghampiri ONG Giyok. Tuti yang heng memesut keringat yang telah membasai dahinya, ia terperanjat menyaksikan sikapnya ON Kin. Hatinya berdebaran keras, matanya terus mengikuti setiap gerakan ON Kin yang saat itu makin lama berada makin dekat jarak terpisahnya dengan ONG Giyok. Mendadak wanita jelek itu membentak dengan suaranya ring, berdiri di situ. ON Kin merendek. Terdengar ONG Giyok mengelah napas panjang. Ayahmu memang aku yang membunuhnya mati, jawabnya sambil tundukan kepala. ON Kin mengulur tangannya untuk membereskan rambutnya yang terurai. Tiba-tiba ia ketawa bergelak-gelak. Kau telah membunuh mati ayahku. Kalau begitu ibuku juga mati di tanganmu. Ia terus ketawa. Suara ketawanya kedengaran sangat menyeramkan, sehingga Tuti yang heng saat itu hampir gemetar. Ia tidak mengira dan juga tidak menyangka kalau nona itu bisa berlaku begitu rupa. ON Kin mengangkat kakinya lagi perlahan-lahan menghampiri ONG Giyok dan menegaskan. Ibuku juga mati di tanganmu. Betul tidak? Ia ketawa lagi bergelak-gelak, tetapi kini air mata sudah mengalir dari kedua matanya yang jeli. Seolah-olah tepesan mutiara mengetel turun membasai kedua pipinya. Betul tidak? Betul tidak? Ia mengelangi lagi pertanyaannya. Itu, kakinya setiap kali bertindak, seolah-olah ketukan martil besar yang mengetuk ulu hatinya ONG Giyok. Badan ONG Giyok yang kurus kering kelihatan menggelapar di dinding. Sambil menuding dengan jari tangannya yang kurus ia berkata, Jangan maju lagi. Tahu tidak? Kau jangan terlalu mendesak aku sampai aku nanti turun tangan terhadap dirimu. Tanda petik. ONG Giyok ketawa semakin seram. Bunuh mati aku? Ha, ha. Memang paling baik, kau bunuh mati aku, sebabkah sudah membunuh mati ayahku dan juga ibuku? Tanda petik. Siapa tahu, belum lagi habis ucapannya itu, mendadak ONG Giyok memotong sambil ketawa bergelak-gelak. Aku bunuh mati ibumu. Ha, ha. Aku bunuh mati ibumu. Tanda petik. Mendadak Tutiang Heng mendengar suara aneh, dinding tembok telah jebol berantakan dan debunya berhamburan memenuhi ruangan. Dalam kagetnya Tutiang Heng lantas mengawasi apa yang telah terjadi. Ternyata sudah tidak terlihat lagi dirinya ONG Giyok, hanya terdengar suara ketawanya yang menyeramkan yang terdengar semakin lama semakin menjauh. Kiranya iblis wanita itu tadi telah menggunakan kekuatan tenaga dalamnya untuk membentur dinding tembok dan meloloskan diri dari tembok yang jebol itu. Di dalam suasana yang sunyi senyap lapat-lapat masih terdengar suara ketawanya ONG Giyok dan mengatakan, Aku bunuh mati ibumu. Aku bunuh mati ibumu. Tetapi sebentar kemudian suara itu sudah lenyap di telan tiupannya angin malam. Hanya suara bernapasnya ONG Giyok dan Tutiang Heng yang terdengar nyata dalam suasana sunyi itu. ONG Giyok masih berdiri kesima di hadapan dinding yang sudah jebol. Dengan matanya yang layu ia mengawasi bekas dinding itu, ia berdiri dengan tegak, perlahan-lahan terlihat badannya menjigil. Akhirnya ia tidak dapat menahan getaran hatinya lagi, maka lantas menangis di situ terseduh-seduh. Tutiang Heng yang melihat tubuhnya ONG Giyok dan kemudian bergoyang-goyang seperti orang yang sudah kehabisan tenaga hendak jatuh roboh, dalam kagetnya, tanpa menghiraukan segala peradatan pula dengan cepat ia lompat melesat menyambar pinggangnya si Nona, lalu berkata dengan suara gemetar. Nona, kau kenapa? Tanda petik. Tetapi OENG Giyok seolah-olah, tidak mendengar suara pertanyaan itu, ia hanya merasakan kesedihan hebat telah menindih hatinya. Perasaan permusuhan yang maha hebat telah mempengaruhi otaknya. Tetapi saat itu kecuali ia menangis sedih, ia sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Sungguh tidak disangkanya kalau Koukou, bibinya yang sejak masih ia kecil terus mendidiknya dan mencurahkan semua kasih sayang kepada dirinya, ternyata adalah musuh besarnya. Ia tidak peduli bagaimana pandangan orang lain terhadap Koukou-nya itu, tetapi selama setian tahun lamanya Seng Koukou itu di matanya tetap merupakan seorang terdekat yang welas asih dan menyenangkan. Sampai pada saat ini, semua kesan dan pengharapan atas diri Koukou-nya itu telah lenyap seperti asap berlalu. Aku harus berbuat bagaimana? Ayah, ibu, mengapa kalian tidak memberikan ketika untuk anakmu melihat? Demikianlah O. N. Kin berkata dengan suara terisak-isak. Ia coba menggambarkan, membayangkan, bagaimana wajah ayah dan ibunya itu, tetapi ia tetap hanya dapat merabar-rabar bayangan yang tidak dapat terlihat. Sebaliknya bayangan O. N. C. Y. Giyoklah yang begitu dalam tergores dalam otaknya. Ia tidak mampu mengusir bayangan itu dari dalam ingatannya. Kecintaan dan welas asihnya selama sekian tahun lamanya kini sudah berubah seperti seekor ular berbisa yang memagut dirinya. Semuanya itu telah merupakan penderitaan batin yang hebat bagi dirinya. Ada, mengapa Tuhan berlaku begitu kejam terhaat diriku? Demikian O. N. Kin mengeluh dan mengulun. Ia terus menangis dengan suara sedih sekali, air mata membasai dadanya Tuti Yang Heng. Anak muda itu tidak berani mengeser kakinya setindak saja, sebab ia tahu hebatnya penderitaan lahir dan batin yang diderita oleh anak perempuan yang kini jatuhkan dirinya di dadanya itu. Ia dapat menyelami penderitaan si Nona, sebab nasibnya sendiri juga hampir serupa dengan nasib Nona O. N. Kin ini. Saat itu dari luar sudah terlihat sedikit sinar terang, tetapi Yang Heng masih meniup sangat dingin, bahkan semakin dingin. Ia tahu bahwa saat itu sudah menjelang pagi hari. Ia membiarkan terus O. N. Kin menangis sepuas-puasnya, ia terus memeluk dirinya si Nona supaya jangan sampai kedinginan oleh angin pagi. Tidak sepatah perkataan pun yang dapat keluar dari dalam mulutnya. Tidak ada gerakan yang bersifat menghibur yang keluar dari dirinya, sebab ia tahu bahwa kesemuanya itu akan cuma-cuma saja. Ia hanya memeluk tubuhnya si Nona dengan sepasang tangannya yang kuat kekar supaya hawa hangat bisa tersalur ke dalam dirinya sehingga si Nona nanti tersadar sendirinya. Entah berapa lama waktu telah berlalu, sinar mutiara kelihatan mulai suram, berganti dengan sinarnya matahari pagi yang muncul dari kaki gunung. Tuti Yang Heng merasa bahwa suara tangisan O. N. Kin sudah meredah. Suara tarikan napas juga sudah mulai teratur. Ia tidak tahu entahlah Nona itu sekarang apa sedang tidur. Sebab kebanyakan wanita setelah puas menangis mudah teridur. Maka ia menggunakan kesempatan itu untuk beristirahat. Dengan tidak menggeser tubuhnya barang sedikit pun juga dan juga sambil berdiri ia pejamkan matanya untuk menenangkan pikirannya. Suasana pagi hari di atas pegunungan itu tenteram dan sunyi sekali. Angin pagi yang meniup meskipun tidak membuat rontok embon pagi di atas daun pohon-pohonan, tetapi ternyata sudah meniup kering air matanya O. N. Kin. O. N. Kin membuka matanya. Ia merasa agak sedikit dingin, tetapi juga sedikit hangat. Ketika ia dongakan kepalanya dilihatnya Tuti Yang Heng. Tuti Yang Heng merasa dirinya O. N. Kin bergerak. Ia tahu bahwa Nona itu sadar, maka ia mengawasi wajah si Nona. Dengan demikian, ia juga melihat wajahnya yang sudah membuka matanya. Dua pasang metu saling berpandangan. Soal demikian sesungguhnya sukar untuk dilukiskan bagaimana perasaan kedua anak muda itu. O. N. Kin hatinya berdebar keras. Seolah-olah baru tersadar dari mimpinya, untuk sesaat itu ia betul-betul sudah melupakan segala kesedihan. Meskipun hanya sesaat saja, tetapi ketika ia ingat kesedihannya yang meliputi dirinya lagi, kembali ia pada kehidupan manusia yang nyata. Dengan sikapnya yang agak kemalu-maluan ia melepaskan diri dari pelukannya Tuti Yang Heng, kemudian mengelah napas panjang. Bibirnya bergerak, tetapi tidak tahu apa yang harus dikatakan, sedangkan kesedihan dan rasa permusuhan saat itu kembali bergolak dalam hatinya. Ia tahu juga, kalau ia terus memikirkan hal-hal yang sudah, air matanya pasti akan mengalir keluar lagi, maka dengan cepat ia lantas membereskan bajunya, matanya mengawasi dinding yang sudah jebol berlubang. Kembali ia mengelah napas dan berkata, Hari sudah pagi. Aku harus mendadak suaranya berubah begitu lunak. Tidak perlu ku sebutkan lagi tentunya kau juga tahu kemana aku akan pergi. Aku-aku hendak mencari musuhku. Kau juga seharusnya pergi. Hari sudah mulai terang. Tanda petik. Seperti orang yang mengimpi ia mengulangi lagi ucapannya, kemudian berjalan ke pintu, agaknya hendak mendapatkan kepastian apakah benar hari sudah terang tanah. Meskipun kabut pagi belum buyar seluruhnya, tetapi sinar matahari sudah terlihat. Lagi sekali ia berpaling mengawasi Tuti yang Heng sejenak. Seolah-olah mendapat firasat bahwa selanjutnya mungkin sukar untuk ia bertemu lagi dengan pemuda ini, sebab saat itu ia sudah mengambil keputusan tetap untuk menuntut balas atau mengantar jiwa. Di antara keduanya ini ia sudah tidak mempunyai pilihan lain lagi. X.L.I. Untuk pertama kalinya Tuti yang Heng sejak dibesarkan mendengar ucapan lemah lembut dari mulutnya seorang gadis jelita yang mengandung arti lebih dari seribu kata. Sampai O.N.Kin berjalan ke pinggir pintu ia baru seperti tersadar dari alam mimpinya, maka lantas memanggil padanya. Nona. O.N.Kin merandak dan berpaling. Dengan tenang ia mengawasi anak muda. Itu. Tuti yang Heng setelah menenangkan pikirannya lalu menanya. Tahukah kau kemana perginya O.N.J.G.O.? Aku juga tidak tahu. Tetapi. Aku percaya aku bisa menemukannya. Lagi. Pasti aku bisa menemukannya lagi. Demikian jawabnya O.N.Kin sambil geleng-gelengkan kepala. Kalau begitu, sebaiknya kita mencari bersama-sama, kata Tuti yang Heng sambil bertindak mendekati O.N.Kin. Kita. Berkata O.N.Kin melongo. Ayah dan ibuku juga binasa di tangannya O.N.J.G.O., jawab Tuti yang Heng sambil mengelah nafas dan matanya mengawasi ke tengah udara. O.N.Kin terperanjat. Belum lagi ia menjawab ia sudah mendengar Tuti yang Heng berkata pula. Sepuluh tahun lebih berselang, di bawah puncak gunung Siesin Hang di gunung O.A.Y.San. A.A.A.A.A., memotong O.N.Kin. Sekarang aku ingat yang di gunung. O.A.Y.San, itu adalah kau, tidak aku sangka kau. Tanda petik. Ia lalu menundukkan kepalanya, agaknya sedang memikirkan bagaimana Tuhan telah mengatur jalannya penghidupan manusia. Jikalau kejadian itu terjadi pada dua hari berselang, kedua orang ini memang benar merupakan musuh-musuh, tetapi sekarang, maka aku hendak menemani kau pergi bersama-sama, berkata Tuti yang Heng lagi sambil mengelah nafas. Ia mendongakkan kepalanya, sehingga dua pasang metu kembali beradu pandang. Dengan tidak dapat menahan perasaannya sendiri Tuti yang Heng lantas maju dan mencekal pergelangan tangan O.A.N.Kin. Kedua muda-mudi itu hati dan pikirannya sudah bersatu, saat itu mendadak timbul keberaniannya yang tidak terhingga. Menuntut balas untuk kau juga berarti untuk diriku sendiri, berkata Tuti yang Heng sambil mengelah nafas. A, A, I, I, I. Cuma aku khawatir entah kemana perginya O.N.C.I.Y. Giok sekarang ini, ia berhenti bicara sejenak, lalu berkata pula dengan suara lantang, tetapi kita harus bisa cari dia sampai ketemu, betul tidak? Hening sekian lama, sepasang muda-mudi yang bersatu tujuan dan mempunyai musuh bersama ini lantas sama-sama meninggalkan kuil tua yang sudah jebol dindingnya dan terus lari menuju ke puncak Gunung Tianboksan, tempat kediamannya ONJ Giyok. Mereka mengerti kalau keadaan diri mereka sebenarnya sangat berbahaya, sebab di atas Gunung Tianboksan kecuali ONJ Giyok seorang, masih ada lagi banyak orang kuat dari berbagai golongan dari rimba persilatan. Orang-orang kuat semuanya itu sebetulnya hendak digunakan untuk menghadapi orang-orang gagah dari rimba persilatan yang hendak turut ambil bagian dalam sayembara yang diadakan di Gunung Tianboksan. Tetapi sekarang telah berubah menjadi rintangan bagi mereka berdua. Walaupun demikian, dalam hati mereka berdua sedikit pun tidak ada rasa takut, asalkan mereka bisa selalu berada bersama-sama, betapapun besarnya segala bahaya, pasti tidak akan ditaruh dalam hati mereka. Kini sinar matahari sudah terlihat menyinari jagad, tetapi halimun pagi masih belum buyar sama sekali, Tew Tiang Heng jalan berendeng dengan ONKIN. Tiba-tiba terdengar ONKIN berkata, Musuhmu, kecuali, dia, masih ada lagi satu Iehoan. Jikalau, jikalau, aih, di atas gunung kita tidak bisa menemukannya, aku akan mengawani kau bersama-sama mencari Iehoan. Tetapi barangkali, ia mengelah nafas sendiri, tetapi tetap tidak mengucapkan perkataan lanjutnya yang membuat orang yang mendengarnya merasa kecewa. Tew Tiang Heng menganggukan kepala, hatinya terperanjat melihat ONKIN mengelah nafas. Tadi malam mengapa kau bisa kembali begitu cepat? Apakah Iehoan berada di dekat-dekat kulil itu? Tanya Tew Tiang Heng. Tadi malam aku sebetulnya tidak mengikutinya, jawab ONKIN, sebab dalam hatiku masih banyak urusan, aku hanya menghentikan dua orang muda itu di tengah jalan supaya mereka sendiri yang mengatakan di mana tempat kediamannya Iehoan. Saat itu aku masih merasa heran soal yang sebetulnya mudah diketahui, tetapi mengapa kau-kau suruh aku mengikuti mereka? Sebab biar bagaimana kedua pemuda itu toh tidak akan berani omong bohong, maka dalam hatiku saat itu diam-diam timbul perasaan curiga dan sekarang aku tahu. Apa sebabnya ia menyuruh aku pergi itu? Tidak lain Iehoan hendak menyingkirkan aku dari sampingnya. Tadi malam, andai kata kau tidak setengah jalan kembali, barangkali berkata Tew Tiang Heng dengan mata membelalak. ONKIN ketawa menyeringai. Maka aku sekarang percaya apa artinya perkataan dosa itu tidak terluput dari bagiannya itu. Di atas jalanan yang menuju ke atas puncak gunung Tianboksan terlihat mereka berdua berjalan sambil beromong-omong, tahu-tahu sudah melalui jalan seratus tumbak lebih. Kembali ONKIN berkata sambil mengelah nafas. Dengan adanya persoalan kita ini, barangkali banyak lagi orang-orang gagah yang datang dengan tujuan khusus akan merasa kecewa. Ak-a-ah. Hitung-hitung peruntungan mereka yang masih bagus. Jikalau tidak, Tew Tiang Heng alisnya berdiri, tiba-tiba menanya, ada suatu hal yang aku tidak tahu, patut atau tidak menanyakan padamu. Katakan sajalah. Itu orang-orangnya Hoai Tsu Hoi E. Tapi, ah, sudahlah. Urusan toh sudah lewat. Tew Tiang Heng agaknya khawatir mengucapkan perkataan yang bisa membuat sedih hatinya ONKIN. Maka setelah berpikir pergi datang dan sesudah menanyakan, akhirnya tidak dapat melanjutkan. Siapanya na OENKIN lantas berkata dengan sikap sungguh-sungguh. Kau tidak usah khawatir. Orang-orang itu benar-benar bukan aku yang turun tangan membunuh mati mereka. Juga bukan perbuatan pelayan-pelayanku. Tew Tiang Heng mengelah napas lega. Sesungguhnya ia tidak berani membayangkan, bagaimana seandainya benar-benar OENKIN menjawab bahwa perbuatan itu benar-benar ia sendiri yang melakukan. Tetapi apa yang mengherankan, orang-orang itu entah siapa sebetulnya yang membunuh mati. Kata Tew Tiang Heng pula sambil tersenyum. Mengenai orang itu, barangkali selamanya kau tidak akan dapat menerkanya, jawab OENKIN sambil mengelah napas. Siapa? Aku beritahukan padamu, kau juga tidak akan percaya. Walau bagaimanapun juga kau nanti pasti akan tahu sendiri. Apakah itu perbuatannya Ben Biao Chin Jin Iehoan OENKIN menggelengkan kepala sebagai jawabannya. Apakah perbuatan murid-muridnya? Kembali OENKIN gelengkan kepala. Kalau begitu benar-benar aku tidak dapat menerka. Cuma apa yang mengherankan, entah siapa orangnya di dunia Kang Owi ini yang mempunyai senjata rahasia begitu ganas. Sebab kecuali orang-orang ini aku benar-benar tidak dapat menduga siapa lagi. Senjata rahasia itu bernama Boeng Sin Ciam, jarum sakti tanpa bayangan. Senjata itu memang benar aku yang melepaskan. OENKIN ketawa ringan. Tuh tiang heng terperanjat. Tiba-tiba ia menghentikan langkah kakinya, wajahnya juga terus berubah. Kau tanyanya dengan hati tergetar. Tapi, aku melancarkan senjata rahasia itu bukannya untuk melukai orang sebaliknya malah mau menolong orang. Kembali Tuh tiang heng dibikin terperanjat bingung, ia menanya dengan heran. Menolong orang? Apa artinya perkataanmu ini? Sungguh panjang kalau mau dibicarakan. Nanti akan ku beritahukan padamu perlahan-lahan. Bagaimanapun juga kau harus percaya padaku. Sekarang aku, aku tidak akan membohongi kau lagi, wajahnya merah semringah. Ia mengulur tangan menunjuk ke muka. Kau lihat tidak jauh di depan sana, di tempat yang ada pertandaannya, sebetulnya disediakan untuk keperluan sayang bara atau pertandingan silat di atas gunung Tianboksan ini. Tuh tiang heng untuk sesaat lamanya berdiri menjublek dalam hatinya memikirkan bolak-balik perkataannya OENKIN. Titik sekarang aku tidak akan membohongi kau lagi. Dengan tidak terasa perasaan curiganya otomatislah lenyap. Ketika ia menengok ke arah yang ditunjuk oleh si Nona, di jalanan pegunungan di bagian depan, pohon-pohon mulai berkurang, keadaan tempat itu kelihatan semakin berbahaya. Suatu jalanan kecil yang terdiri dari batu-batu lurus menuju ke atas bukit. Di sana terlihat berdiri sebuah bangunan terdiri daripada kayu-kayu pohon yang tingginya lima tumbak dan luasnya tiga tumbak. Di kedua sisi bangunan itu terpanjang dua papan lian merah tertulis huruf-huruf besar yang maksudnya kira-kira mendungak ke angkasa rayanan luas mengawasi kawanan orang-orang gagah dari rimba persilatan, bunyi perkataan sepasang lian itu meskipun tidak begitu sempurna, tetapi menunjukkan betapa sombong dan congkatnya arti perkataannya, maka Tuti Yang Heng lantas ketawa dingin sambil berkata, ini tentunya adalah tulisan ONG Ye Giok sendiri. ONG lagi-lagi menggeleng-gelengkan kepalanya. Ia berkata sambil ketawa. Siapa yang menulis pasang lian itu, barangkali kau sama sekali tidak bisa menerkanya. Siapa tanya Tuti Yang Heng heran. Orang yang menulisnya adalah itu orang yang mempunyai banyak kawan di dalam rimba persilatan. Orang itu adalah Kiao Jian yang julukannya, pencuri sakti. Tuti Yang Heng benar-benar dibikin tercengang. Apakah bukan itu Kiao Jian yang membawa tiga buah lukisan dan menguaruarkan cerita di mana-mana? Ini benar-benar susah diduga. Ada hubungan apa antara dia dengan ONG Ye Giok? ONG tertawa hambar. Orang bisa dilihat dari mukanya, tetapi tidak bisa diketahui isi hatinya. Kebajikan dan kejahatan manusia di dalam dunia memang susah diduga oleh sesamanya. Di dalam rimba persilatan, umumnya siapapun menganggap bahwa Kiao Jian itu adalah seorang baik, tetapi sebetulnya, HMM orang. Macam dia itu, akulah satu-satunya orang yang mengetahui paling jelas bagaimana karakternya. Kiranya, tatkala ONG Ye Giok sudah mengambil keputusan hendak memancing semua orang-orang gagah di dunia Kang Ou ke atas Gunung Tian. Bok San, setelah berpikir bolak-balik, ia merasa masih kekurangan seorang pembantu yang bisa digunakan sebagai alat propaganda. Sebab sayang bara yang akan diadakan olehnya itu, jika menghendaki tersiar luas di kalangan Kang Ou dengan cepat, harus ada orang yang membantu menyiarkannya. Buat ONG Ye Giok keluar sendiri, sudah tentu tidak mungkin, sebab dengan demikian, pasti akan timbul perasaan curiga orang-orang. Justru orang yang menjalankan tugas sebagai propagandis itu, bukan saja harus pandai jual omong, tapi juga harus mempunyai banyak kenalan di kalangan Kang Ou, supaya orang-orang gagah di dunia Kang Ou tidak mencurigai tindakannya. Setelah lama berpikir, ONG Ye Giok lantas mengutus orang-orangnya turun gaunung, untuk mencari tiga orang yang menyocoki syarat-syarat tersebut. Akhirnya, salah seorang yang dianggap memenuhi syarat-syarat tersebut ialah Kiao Chian. Dua yang lainnya, satu telah dibunuh mati oleh ONG Ye Giok, karena orang itu beradat keras dan tidak puas dengan sepak terjangnya ONG Ye Giok. Satunya lagi, yang juga tidak setujui rencananya ONG Ye Giok, yang bermaksud hendak mencelakakan dirinya orang-orang gagah di dunia Kang Ou, tapi ia ada cerdik, meski dalam hatinya menentang, tapi mulutnya pura-pura terima baik segala permintaannya wanita jelek itu. Namun di waktu malam ia diam-diam telah kabur. Tentu saja perbuatannya itu diketahui oleh ONG Ye Giok, maka ia telah dibinasakan juga. Tinggal Kiao Chian seorang, bukan saja sudah terima baik permintaannya ONG Ye Giok, bahkan membantu memikirkan banyak akal. Maka ketika ia meninggalkan Gunung Tian Bok San, bukan saja sudah membawa tiga lukisan gambar buah tangannya ONG Ye Giok, malah juga membawa barang-barang permata kepunyaan ONG Ye Giok. Ketika Tu Tiang Heng mendengar ceritanya ONG Ye Giok mengenai dirinya Kiao Chian itu, alisnya lantas berdiri, mulutnya mencaci maki tidak hentinya. Sebagai seorang yang berbudiluhur, sudah tentu ia tidak menduga bahwa di dalam dunia ini, ternyata juga ada orang yang di luarnya kelihatan baik dan berbudi, tapi hati dan perbuatannya lebih cahat dari binatang serigala. Orang demikian, sudah banyak aku lihat. Ada orang-orang yang di kalangan Kang Ou dianggap sebagai pendekar budiman, tapi sebetulnya hektometer. Nanti kalau kau sudah tambah pengalaman, kau akan dapatkan hal-hal yang tidak kau duga dari semula, berkata OEN Kin sambil ketawa hambar. Tu Tiang Heng mengelah napas panjang. Mereka lalu melanjutkan perjalanannya menuju ke panggung Lui Tai tadi. Berjalan kira-kira sepuluh tumbak lebih, jalanan gunung itu terpisah dua. Di depan jalanan masuk kedua jalan itu, satu ada terpanjang sebuah papan putih yang ada tulisannya yang berbunyi. Jalanan yang mudah dilalui, silahkan masuk dari sini. Satunya lagi juga terdapat sebuah papan yang serupa, tapi di atasnya ada bertulisan. Kalau ambil jalanan ini, sulitnya seperti naik langit. Tu Tiang Heng gam diam lantas berpikir, ini tentunya ada tipu akalnya OEN Cie Giok untuk menguji kepandaya ilmu mengentengi tubuh orang lain. Sementara itu, OEN Kin dengan tanpa hentikan kakinya, dengan cepat lantas berjalan memilih jalanan yang dikatakan sulit itu. Tu Tiang Heng gam diam merasa geli, dianggapnya bahwa perbuatan OEN Kin itu ialah karena tidak mau mengunjukkan kelemahannya di depannya, maka sengaja mengambil jalanan yang dikatakan sulit. OEN Kin yang sudah berjalan beberapa tumbak, lantas berpaling dan menggapai, maka Tu Tiang Heng segera mengikuti jejaknya. XLEI. Sebetulnya ia sendiri juga beradat keras, jika disuruh memilih, pasti ia juga akan memilih jalanan yang dikatakan sulit itu. Mereka berdua berjalan beberapa puluh tumbak, jalanan gunung itu, makin dimasuki makin banyak batunya dan makin sempit, benar saja memang sukar dilalui. Tapi mereka berdua mahir dalam menggunakan ilmu mengentengi tubuhnya, jalanan yang betapapun sulitnya, tidak dapat menghalangi perjalanan mereka. Tu Tiang Heng gam diam merasa geli, dalam hatinya berpikir, jalanan begini juga dikatakan seperti naik ke langit sukarnya, kalau begitu, entah berapa banyak jalan sulit di dunia ini. Selagi ia masih berpikir, jalanan di depan sudah kelihatan lebih rata, tidak banyak kerintangannya. Kembali Tiang Heng merasa curiga, maka ia lantas menanya. Kalau jalanan ini juga dikatakan sukar dilalui, kalau begitu itu jalanan yang dikatakan mudah dilalui, bukankah seperti jalanan yang ditabui dengan kapas? Kau keliru jawab O. N. Kin ketawa. Tu Tiang Heng melongo, tapi ia lantas sadar. Kiranya ini kembali ada akal muslihatnya O. N. J. Giok, betul tidak demikian ia berkata. Jalanan mudah sukar dilalui, jalanan sukar mudah dilalui. Kalau begitu, orang-orang dunia Kang O yang akan datang kemari, banyak yang akan terjebak oleh akal muslihatnya. Tu Tiang Heng ada seorang cerdas. Meski belum lama terjun di kalangan Kang O, apalagi ia ada seorang jujur dan berbudiluhur, yang terhadap segala akal muslihat dan kejahatan banyak yang masih tidak paham, tapi begitu ada orang yang memberi penjelasan, segera ia dapat menebak maksudnya. Kali ini kau menebak Jitu, jawab O. N. Kin sambil langukan kepala. Jalanan yang dikatakan mudah itu, diluarnya memang betul datar dan mudah dilalui, tapi setelah itu, setiap langkah ada bahayanya. Di situ penuh jebakan tersembunyi. Jangan kata buat orang yang mengentengi tubuhnya biasa saja, sekalipun buat yang mahir sekali menggunakan ilmu mengentengi tubuhnya, juga tidak akan terhindar dari jebakan yang tersebar luas di sepanjang jalan itu. Terutama dua tempat jebakan yang dinamakan Pak Poliusoa dan Cap Cengho, yaitu pasir halus dalam jarak seratus langkah dan sungai beracun dalam jarak sepuluh tembak dua tempat itu, apabila kekuatan tenaga tidak cukup terlatih, akan tidak lama bertahan, segera akan mampus terbenam dalam pasir atau air sungai itu. Ia berhenti sejenak, memereskan rambutnya yang riap-riapan tertiup angin, kemudian berkata pula. Orang-orang gagah dari dunia kengho yang akan datang kemari, kebanyakan hendak mendapatkan pedang pusaka atau barang permata, kalau bukan orang-orang yang benar-benar berkepandaian tinggi dan bernyali besar, siapapun tidak sudi membuang tenaga menempuh bahaya. Sudah tentu banyak yang memilih jalanan yang mudah. Hingga akhirnya, bukan saja mereka akan terjebak, bahkan seperti mengantarkan jiwa cuma-cuma. Sedangkan itu orang-orang yang berani memilih jalanan sukar, kepandainya pasti tinggi sekali, sedikit rintangan saja tidak merupakan soal bagi mereka, maka jalanan yang dikatakan sulit ini malah tidak ada kesulitannya. Tuti yang hendam diam mengelah nafas. Dalam hati lantas berpikir, akal muslihatnya OENJGYOK, ini sungguh sangat keji, kalau aku tidak datang lebih dulu mengadakan penyelidikan, entah akan minta korban berapa banyak orang-orang gagah nanti, yang akan terkubur di gunung Tianboksan ini? Saat itu rupa-rupanya mereka sudah sampai di jalan yang terakhir. Di situ kembali terdapat sebuah bangunan yang terbikin dari pohon dan daun cemara. Pada bangunan itu tidak terdapat papan lian, tapi ada sebuah papan yang terpanjang di atas dengan dihiasi huruf-huruf besar yang berbunyi. Pos pertama. OENKIN sudah berdiri di bawahnya bangunan itu sambil bersenyum mengawasi Tuti yang heng. Tuti yang heng lalu menghampiri. Kau tiba lebih dulu, katanya. Aku liatkah seperti sedang memikirkan apa-apa, entah apa yang sedang kau pikiritanya si nona. Matanya mengerling ke arah Tuti yang heng. Ketika melihat wajahnya anak muda itu, pipinya lantas berubah merah, kemudian tundukkan kepala sambil bersenyum. Sepasang muda-mudi ini tadinya memang sedang dirundung kesedihan, tapi selama setengah pagian ini, semua kesedihannya agaknya sudah lenyap dan berganti dengan perasaan gembira. Maka keduanya bisa saling ketawa, sekalipun kesedihan masih terus membayangi diri mereka. Di dalam pos pertama itu ada tiga tempat penjagaan, kata OENKIN. Di tempat penjagaan pertama terdapat tiga panggung Lui Tai. Tempat penjagaan kedua adalah tempat bagi mereka yang hendak memperlihatkan kepandainya dengan berbagai ilmu silat kelas tingginya, misalnya ilmu silat, Lohon Hyo, Wee Hoatung dan sebagainya. Tempat penjagaan ketiga adalah tempat untuk menguji kepandainya ilmu tenaga dalam, Lohokang, seperti ilmu silat, Kim Tsu Hoan Chiang, Ngobong Sin Chu, Kek San Bak Ji, dan sebagainya. Setelah melalui tiga pos penjagaan itu, barulah mendadak dihentikannya penuturannya, wajahnya kelihatan kemerah-merahan, kemudian berkata pula dengan suara perlahan. Cuma semua itu, sekarang aku sudah tidak peduli lagi, Tsu Tiang Heng bersenyum. Hanya untuk barang-barang itu saja, katanya, entah berapa banyak uang dan tenaga yang akan terbuang. O. N. C. Yee Giok benar-benar seorang yang adatnya aneh sekali. Ia mengadakan rupa-rupa jebakan ini, maksudnya hanya untuk mencelakakan dirinya orang lain. Ah aku pernah dengar penuturannya I. E. Hoan bahwa di sini hampir setiap langkahnya tersembunyi jebakan, sedang orang yang mengepalai luitai, kabarnya juga kawanan iblis yang sangat jahat, entah kemana sekarang perginya kawanan iblis itu. Orang-orang yang ditugaskan mengepalai luitai, ada yang masih belum datang, ada yang mungkin sekarang masih mengeros di dalam. Belum habis ucapannya, dari dalam bangunan itu tiba-tiba terdengar suara orang berseru. Oh, nona ada di sini. Tsu Tiang Heng dan O. N. Kinter peranjat. Ketika mereka berpaling, dari dalam sebuah bangunan bambu di samping bangunan luitai tadi, telah muncul tiga bayangan orang, mereka itu adalah wanita-wanita muda dengan pakaiannya yang serba merah. Dengan perasaan kaget mereka maju meluruk mengitari O. N. Kinter, tapi mati mereka pada mengawasi Tsu Tiang Heng dengan sikap keheran-heranan, wajah mereka berubah seketika dan berdiri kemekmek. Mereka sesungguhnya menduga bagaimana nonanya bisa bersama-sama dengan sidianya, bahkan nampaknya begitu erat hubungannya dengan pemuda pakaian warna kuning ke hitam-hitaman itu. Tsu Tiang Heng sudah lantas mengenali bahwa ketiga wanita muda itu adalah wanita-wanita muda yang malam itu mengantarkan surat undangan di kota Leng An. Maka ketika itu alisnya lantas berdiri, baru saja hendak membuka mulut, O. N. Kinter sudah menanya dengan suara dingin. Ada urusan apa? Tiga wanita baju merah itu saling pandang dan kasak kusuk sejenak, satu di antaranya, yang usianya paling tua, lantas menyebut dengan suara agak gugup. Hwasio dari Sia Olim Sia itu entah apa sebabnya telah bentrok dengan si Cian Li Beng Tu, Bu Eng Lo Set dan kawan-kawannya. Mereka sejak subuh tadi sudah memaksa Hwasio itu bergebrak dengan mereka. Tanda petik. Dan sekarang bagaimana tanyanya O. N. Kinter perlahan. Ketika kami bertiga keluar, kami lihat, Hwasio itu yang sedang bertempur dengan Cian Li Beng Tu di atas barisan, Tin, Lohan Hio. Hwasio itu meski badannya besar gemuk, Tapi gerak badannya gesit dan lincah sekali. Tatkala Hwasio itu kelihatan sudah akan merebut kemenangan, Mendadak Cian Li Beng Tu hentikan pertempuran itu. Katanya tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah, Hingga tidak perlu dilanjutkan lagi. Tapi kemudian ia menyuruh seorang yang julukannya Tiat Kiam Sanian Yaitu imam yang memakai pakaian Phaat Kua, Melanjutkan pertempuran di atas Bue Hoa Chung. Pertempuran secara bergilir berkata O. N. Kin. Sungguh tidak tahu malu berkata Tuti Yang Heng sambil ketawa dingin. Kami tadinya mengira mereka sedang main-main, Siapa nyana kemudian. Mereka bertempur makin lama makin seru dan makin hebat, Seperti hendak adu jiwa benar-benar. Kami jadi ketakutan, Tapi apa daya? Maka lantas lari kemari untuk memberi laporan. Siapa nyana kau 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 tidak ada, Nona tidak ada, Hingga kami merasa kebingungan benar-benar, Entah bagaimana kami harus bertindak berkata pula wanita baju merah itu. Tuti Yang Heng dan O. N. Kin saling pandang, Dalam hati masing-masing menanya, O. N. Cie Giok tidak ada, Kemana perginya? Teruskan pintanya O. N. Kin, Wajahnya berubah. Wanita muda baju merah tadi ketika menyaksikan perubahan wajahnya O. N. Kin, Agaknya merasa ketakutan, Sebab mereka belum pernah menyaksikan. Sikap nonanya berubah begitu rupa, Maka lantas melanjutkan penuturannya sambil tundukkan kepala. Ketika kami lari keluar, Mereka sudah berpindah ke tempat penjagaan ke- Tiga. Seorang tinggi besar yang menamakan diri apa itu Ngo Teng Sin Kun Sedang bertempur dengan Ho Shio itu di barisan, Tin, Kim Tzu Ho An Chiang. Ho Shio itu kelihatannya sudah kehabisan tenaga, Napasnya empas-empas, Keringatnya membasai sekujur badannya, Tapi gerak pukulannya masih hebat, Cuma itu orang yang panggil Ngo Teng Sin Kun, Kepandaiannya juga tidak tercelah, Maka untuk sesaat tidak ada yang menang, Juga tidak ada yang kalah. Tuti Yang Heng damdiam mengelah napas, Dalam hatinya berpikir, Si Ao Lin Pei bisa menjegoi rimba persilatan, Ternyata bukan nama kosong belaka. Si Tao Toh Sudigawe itu meski murid tingkatan kedua saja, Tapi kepandainya sudah begitu hebat. Dipandang ciari sudut kekuatan dan napasnya yang begitu panjang, Rasanya jarang terdapat orang yang serupa dia di dunia rimba persilatan. Tuti Yang Heng tidak tahu bahwa Tao Toh Sudigawe ini yang masih perjaka tulen, Sudah beberapa puluh tahun lamanya tanpa kenal lelah melatih ilmu silatnya yang dinamakan Capsah Tai Poheng Liam. Panjangnya napas dan kekuatan tenaganya, Memang merupakan keistimewaannya Tao Toh Sudigawe itu. Selagi Tuti Yang Heng masih berpikir, Didengarnya pula wanita muda itu melanjutkan keterangannya. Kami semua tahu bahwa ilmu kepandainya yang diunjukkan di dalam barisan atau penjagaan ketiga itu, Hampir semuanya ada sangat hebat dan berbahaya, Sedikit lengah saja, Sekalipun orang yang berkepandainya tinggi bagaimana juga, Tidak akan dapat terluput dari bencana. Sedang orang-orang itu semuanya ada orang-orang yang oleh kau 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 atau nona sendiri, Siapa saja yang terluka ada kurang baik. Tapi kami tidak berdaya mencegah mereka. Setelah berpikir bolak-balik, Terpaksa kami mencari kau 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 dengan berpencaran, Tidaknya na disini kami menemukan nona, kau kau. Wanita ini ketika mengakhiri penuturannya, Melirik ke arah Tuti Yang Heng, Sorot matanya masih mengunjukkan perasaan terheran-herannya. O. N. Kin sehabis mendengarkan penuturan pelayannya tadi, Lantas menanya dengan suara perlahan. Benarkah kau kau tidak ada di tempat kediamannya? Benar tidak ada, kami sekalian. Kami bukan saja sudah melihat dengan tegas bahkan sudah mencari berputaran kemana-mana, Tapi tetap tidak dapat menemukannya. Kalau begitu, apakah sekarang Bu Keng Tai Su masih bertempur? Kami belum lama meninggalkan tempat itu ketika kami berlalu mereka masih bertempur dengan sengitnya. Matanya wanita muda ini kembali melirik ke arah Tuti Yang Heng. Tuti Yang Heng merasa agak jengah, hingga wajahnya lantas merah. Sambil mengelah napas perlahan, O. N. Kin berkata kepada Tuti Yang Heng, Bu Keng Tai Su sudah bertempur di dalam, Sudah tentu kita perlu pergi. Lihat dia, betul tidak? Ya jawab Tuti Yang Heng sambil langgukan kepala. Tapi dalam hatinya diam-diam mengelah napas. Selama 10 tahun lebih lamanya, O. N. Kin berdiam bersama-sama dengan O. N. J. Giyok. Yang lainnya tak usah dikatakan lagi. Nada pembicaranya saja, mirip benar dengan nada suara O. N. J. Giyok. Selalu pada akhir perkataannya ditutup dengan istilah betul tidak? A. A. I. Ia hidup dan dibesarkan dalam suasana demikian, sekalipun adaatnya memang sedikit kukauai, bagaimana bisa menyalahkan dia? Setelah melalui pos pertama ini, di belakangnya bangunan, kecuali bangunan yang dibuat dari pohon bambu, masih ada lagi beberapa bangunan semacam gubuk, di dalamnya terdapat meja kursi, agaknya sengaja disediakan untuk orang-orang yang mau duduk mengasuh. Selewatnya dari situ, harus melalui jalanan gunung sempit yang berlingkar-lingkar dulu, baru bisa sampai ke atas gunung. Dengan gerakan yang sangat lincah, T. Yang Heng dan O. N. Kin sudah tiba di suatu tempat yang datar. Di tempat yang cukup luas ini, terdapat tiga buah luitai, yang semuanya dibangun di lamping gunung. Luitai-luitai itu kira-kira lima tumbak persegi luasnya, dihiasi dengan kain merah dan daun hijau, dilihat sekelebatan seperti panggung sandiwara. T. Yang Heng yang menyaksikan pemandangan demikian, lantas berkata sambil ketawa. Di kedua sisi luitai-luitai ini, seharusnya juga dipasang papan lian, lian apa tanya O. N. Kin sambil melirik anak muda itu. Di waktu anak-anak, aku sering dengar cerita dari ayah bahwa luitai yang dibangun untuk bertanding mengadu kepandayan, selamanya tidak ketinggalan segala lian yang ada tulisan-tulisannya yang muluk-muluk untuk menjunjung tinggi kekuatan dan ilmu silat. Tapi pada ketiga luitai itu tidak terdapat papan-papan lian, bukankah itu tidak mirip dengan luitai yang sesungguhnya? O. N. Kin ketawa, tiga wanita muda pelayannya O. N. C. Ye Giok itu juga tidak dapat menahan perasaan gelinya, maka juga turut ketawa. Tiba-tiba Tuti Yang Heng mengelah napas panjang, kemudian berkata dengan suara perlahan-lahan. Dari sini bisa dilihat, bahwa kenyataan daripada penghidupan manusia ada terpisah begitu jauhnya dengan cerita atau gambaran. Dalam cerita atau gambaran kadang-kadang begitu manis dan muluknya tapi kenyataannya banyak getirnya, betul tidak? O. N. Kin anggukan kepala. Sesaat lamanya, kedua muda-mudi itu seolah-olah terbenam dalam alam mimpi yang manis. XLII. Selewatnya dari tempat itu, kembali terdapat jalanan gunung melingkar-lingkar. Jalan kira-kira 10 tumbak lebih, di depan mendadak terhalang oleh sebidang rimba lebat, di dalam rimba itu kembali terdapat sebuah bangunan rangon yang ada tulisannya. Pos kedua. O. N. Kin dengan cepat bergerak lebih dulu masuk ke dalam rimba. Matanya Tuti Yang Heng saat itu lantas dapat lihat bahwa di dalam rimba itu terdapat beberapa bangunan yang begitu menarik bentuknya. Hingga orang yang berada. Di dalam rimba itu, seolah-olah tidak berada di dalam rimba belukar, melainkan seperti berada di suatu tempat yang menyenangkan. Tuti Yang Heng gamdiam mengelah nafas dan mengagumi kecerdikan O. N. J. Giyok dalam hal memancing musuhnya. Di setiap bangunan itu ada terdapat sebuah papan yang tertulis dengan huruf-huruf besar yang berbunyi. Tempat untuk merawat yang terluka. Tuti Yang Heng lalu berkata sambil ketawa dingin. Sungguh tidaknya O. N. J. Giyok bisa memikirkan begitu sempurna. Tiga wanita muda baju merah yang mengikuti di belakangnya ketika mendengar perkataan Tuti Yang Heng itu, masing-masing hanya saling berpandangan. Entah apa yang dimaksud dalam perkataan anak muda cakap ini? Di dalam rimba itu ternyata terdapat sebuah tanah lapang. Sudah dengan sendirinya pula tanah lapang itu pasti buatan manusia belaka, sebab pohon-pohonan yang bekas ditebang terlihat masih bertumpuk-tumpuk di sekitar tanah lapang itu. Pohon-pohonan itu ditumpuknya demikian teraturnya sampai terlihat seperti tempat orang duduk melepas lelah. Di atas tanah lapang yang seputarnya dikitari oleh tumpukan batang kayu itu, dibuat empat buah bangunan yang bentuknya berlainan. Di dalam bangunan pertama, yang berbentuk empat persegi, terdapat banyak batu-batu yang berserakan. Kelihatannya batu-batu berhamburan di sana-sini, tetapi sebetulnya letaknya teratur sekali menurut garis yang sudah ditentukan. Di atas kayu yang terpanjang di depan bangunan itu terdapat sepotong papan yang bertuliskan huruf-huruf besar. Leoncioktin, barisan batu berserakan. Di dalam bangunan kedua terdapat banyak pasir, yang kelihatannya juga tersebar tidak karuhan. Tanpa melihat papan di atas bangunan itu, Tuti Yang Heng sudah mengenali bahwa bangunan ini adalah hasil kepandaian suatu ilmu dari Ngorgo Taisan yang dinamakan H.U. Soatin, barisan pasir mengambang. Di dalam bangunan ketiga, terlihat berbaris dengan rapi 81 potong kayu serupa tumbak yang runcing-runcing. Sudah tentu itu merupakan salah satu hasil karya dari Xiao Lim Pei yang terkenal, yang dinamakan B.E. Hoa Chung. Di dalam bangunan keempat terdapat dupa hyo rapi yang dinamakan Lohan Hyo, di antaranya sudah ada yang patah beberapa batang. Tuti Yang Heng ketawa dingin, dalam hatinya berpikir, Bukeng Tai Su barusan tentunya sudah turun tangan terhadap kawanan iblis itu di dalam barisan Lohan Hyo ini. Kemudian matanya celingokan memeriksa, dalam hatinya diam-diam terperanjat, pikirnya, pantas kalau ONG Yee Giok memerlukan tempat orang yang terluka di luar rimba ini. Kalau begitu, tentunya tempat itu bukannya hanya dipakai untuk menggertak orang saja. Orang-orang gagah di dalam rimba persilatan yang bisa melalui pertempuran dalam empat barisan ini tanpa terluka, barangkali jumlahnya tidak seberapa, tentu perlu tempat macam itu. Setelah berpikir demikian, ia lantas berjalan di atas bangunan kedua dan ketiga. Di atasnya pasir yang mengambang itu ia menotolkan kakinya, badannya melesat tinggi tiga tumbak seolah-olah seekor burung Garuda yang sedang terbang ke angkasa kemudian melayang turun, setelah memutar tubuhnya. Lantas kakinya menginjak serumpun Hyo di dalam barisan Lohan Hyo. Dengan secara mudah kembali badannya melesat tinggi masuk ke dalam rimba. Tiga wanita baju merah yang mengawasinya merasa kagum, dengan terlongong-longong, mereka mengawasi punggungnya pemuda cakap itu, setelah tertegun sekian lamanya baru kemudian bergerak menyusulnya. Setelah melewati rimba lebat itu, kembali mereka berjalan sepuluh tumbak lebih jauhnya, di depan mati mereka lantas terbentang sebuah gunung yang menjulang tinggi ke angkasa. Tuti Yang Heng dan Oen Kin berjalan berdampingan. Mereka melihat, di sepanjang jalan yang mereka lalui itu, banyak batu-batu tajam yang aneh bentuknya. Dalam hati baru memikirkan betapa berbahayanya keadaan jalanan itu. Siapa nyana, ketika matanya berputaran mengawasi tempat tersebut, lantas berseru kaget. Oen Kin mengelah napas perlahan, kemudian berkata padanya, ini juga adalah salah satu rencananya Kiao Chian. Kiranya, di sepanjang jalanan yang menuju ke atas gunung itu, di kedua sisinya terdapat beberapa buah peti mati. Dilihat sepintas lalu saja, peti-peti mati itu dijejar demikian rupa, sehingga yang dipikir tidak seberapa, tetapi nyatanya orang tidak tahu berapa jumlah sebenarnya peti-peti mati yang berbaris di sepanjang jalan itu. Jalanan kini menanjak semakin tinggi, angin gunung meniup semakin dingin. Sinar matahari yang menyoroti barisan peti-peti mati itu membuat orang yang menyaksikan bisa bergidik. Meskipun di mulutnya Tuti Yang Heng tidak mengatakan apa-apa, tetapi terlihat alisnya berdiri, hatinya merasa panas. Seandainya pada saat itu Kiao Chian muncul di hadapannya, mungkin akan dihajarnya sampai binasa. Jalanan itu cukup panjangnya, di jalanan yang berliku-liku dan sunyi keadaannya membuat suasana semakin menyeramkan. Sampai di penghabisan jalan kembali terdapat sebuah bangunan rangon yang diatasnya bertuliskan tiga huruf-huruf besar, pos ketiga. Tetapi bangunan yang terakhir ini bentuknya agak berbeda daripada yang terdahulu. Di sini terdapat sebuah lapangan yang cukup luas. Di atas tanah lapang ini ada terbangun empat tempat duduk bagi penonton. Apa yang terdapat di belakangnya tempat tersebut, meskipun Tuti Yang Heng tidak dapat melihatnya dengan tegas, tetapi dari sana lapat-lapat didengarnya suara bentakan, maka dengan cepat ia lari menuju ke tempat datangnya suara, dengan beberapa kali gerakan saja ia sudah lompat ke atas bangunan yang tingginya tiga tumbak itu. Ia telah mendapat kenyataan bahwa di tengah-tengah tempat penonton itu, di atasnya terdapat pasir halus, di atas pasir itu tertancap beberapa ratus golok tajam dengan sinarnya berkera depan. Di kedua sisi barisan golok itu terlihat terpasangnya dua buah tiang dari baja. Di badan tiang itu terdapat potongan-potongan baja yang tajam, di sebuah ujung tiang menggelantung sebuah rantai besi yang berikatkan beberapa puluh golok pendek. Saat itu meskipun angin gunung meniup cukup kencang, tetapi golok-golik pendek itu tidak terlihat bergoyang sedikit pun juga, dapatlah dibayangkan berapa beratnya rantai besi dan golok-golok pendek itu. Di tiang yang sabtunya lagi terlihat beberapa puluh butir peluru baja yang terikat satu sama lain yang bergelantungan. Pada saat itu dan tempat atau barisan yang dinamakan Inggo Bong Sin Cutin ini terdengar suara kerincingan dari rantai besi dan biji peluru yang beterbangan. Di antara suara itu terlihat berkelebatnya dua bayangan orang yang sedang bertempur mati-matian. Sinar matahari di puncak gunung meskipun tipis, tetapi mencorot di atas golok-golok tajam itu, ditambah lagi dengan beterbangannya biji-biji peluru baja, membuat silau mata orang yang melihatnya. Tuti yang heng yang menyaksikan pertempuran secara demikian itu, diam-diam hatinya juga terkejut. Ketika matanya dapat melihat keadaan di sekitarnya, di atas sebuah tempat duduk bagi para penonton, terlihat duduk beberapa puluh orang-orang rimba persilatan yang agaknya sedang menyaksikan pertempuran tersebut. Di antara para penonton itu ada yang rambut dan jenggotnya sudah putih semuanya, ada yang wajahnya penuh berwok dan cambang, ada yang berpakaian ringkas seperti orang-orang dari golongan piausu, ada juga orang-orang yang mengenakan jubah panjang dan gelung tinggi seperti imam. Meskipun berlainan bentuknya, tetapi sikapnya kelihatan gagah-gagah semuanya. Terang bahwa mereka itu adalah orang-orang gagah dari rimba persilatan. Ketika Tuti yang heng mengawasi mereka, sudah dapat dilihatnya bahwa mati mereka pun sedang ditujukan ke arahnya, tetapi mereka tampaknya masih tetap duduk di tempatnya masing-masing, tidak ada seorang pun yang memperlihatkan sikap terkejut. Pada saat itu O. N. Kin juga sudah melesat ke atas panggung penonton itu. Orang-orang tadi yang semula melihat anak muda ini muncul di atas panggung penonton, dalam hati mereka merasa agak heran, tetapi kemudian dengan munculnya O. N. Kin, dianggapnya sebagai orang sendiri saja. Dengan demikian tidak perlulah mereka mengeluarkan perkataan apa-apa lagi. Sedangkan si paderi dan imam aneh serta tiga orang jago pedang dari lemhe yang kemarin pernah bertempur melawan Tuti yang heng, saat itu mereka semuanya merasa tidak ada muka menemuinya, maka dengan gambian sudah menyingkir sendirinya. O. N. Kin setelah mengawasi keadaan sejenak, mendada alisnya berdiri, kemudian bergerak dan melayang turun ke bawah. Kelihatannya begitu ringan gerak tubuhnya, menklok di atasnya sebilah golok yang menancap di tanah. Ia berdiri dengan kaki sebelah, tetapi badannya sedikit pun tidak bergoyang. Sinar matahari menyoroti pakaiannya yang putih dan rambutnya yang hitam terurai, sedangkan angin gunung meniup lengan bajunya yang bergerombongan sehingga tampak berkibaran. Tuti yang heng diam-diam mengagumi dan memuji kepandainya si Nona. Pada saat itu beberapa orang gagah yang berada di seberang panggung penonton, semuanya berbangkit dan berkata berbareng sambil langkat tangan. Memberi hormat. Nona, selamat pagi. Haruslah diketahui, meskipun usianya OEN Kin masih muda sekali, tetapi ia merupakan murid satu-satunya dari ONG Giyok. Di dalam rimba persilatan ia sudah mempunyai nama dan keduduk yang cukup terkenal, maka orang-orang gagah di dunia Kang Ou yang kini berada di situ, semuanya juga menaruh hormat padanya. OEN Kin bersenyum lalu menjawab dengan perkataan, selamat pagi pula. Ketika matanya mengawasi ke arah barisan Mgobong Sin Chutin, dilihatnya si Tao Toh Sudigawe Bu Keng Tai Su sedang bertempur sengit dengan si Bong Kok Chian Li Beng Tu. Baru selesai ucapannya Nona itu, dari atas panggung penonton lalu melayang turun seorang kurus kering yang dengan ringan tancap kaki di ujung golok yang runcing, sehingga dapatlah ukur tingginya kepandaya ilmu mengentengi tubuh orang tersebut. OEN Kin melirik ke arahnya sejenak, lalu berkata dengan suara dingin, Si Tao Tai Hiap, tahukah kau apa sebabnya? Orang kurus kering itu yang ternyata ada Bu Eng Loset, lantas ketawa bergelak-gelak dan menjawab pertanyaan orang. Itu hanya oleh karena kami sudah lama mengagumi kepandaya ilmu silatnya Si Tao Lim Pei, maka sengaja kami minta sedikit pengajaran dari Bu Keng Tai Su. Tidak ada maksud lainnya lagi. Oh, kiranya begitu, kata OEN Kin, tetapi kemudian ia ketawa dingin dan berkata pula. Tetapi, di dalam barisan Kim Tsu Hoan Chiang dan Inggo Bong Sin Chutin ini, bukanlah tempat main-main atau menguji kepandayan orang. Bu Keng Losu tercengang, tetapi ia masih tetap coba membantah sambil ketawa. Asal masing-masing sedikit hati-hati, rasanya juga tidak apa-apa. Baru saja selesai ucapannya orang kurus kering itu, lantas terdengar suara terang yang amat nyering. Kiranya, Si Tao Toh Sudigawe ketika melihat kedatangannya OEN Kin, semangatnya lantas terbangun dengan mendadak. Dengan cepat ia mengayunkan tangannya, sehingga sebutir peluru baja terpental menyerang ke arah si bongkok Guitsan alias Cian Li Beng Tu. Guitsan memang orangnya bongkok, maka dengan mudah dapat menghindarkan serangannya Si Tao Toh, kemudian ia membalas menyerang dengan sekuat tenaga. Si Tao Toh Sudigawe membentak dengan suaranya yang keras. Ia lalu menyambuti serangan pelurunya si bongkok dengan sebutir peluru yang lainnya. Ketika dua buah peluru saling beradu, terdengarlah suara benturan yang nyering, tetapi lengan jubahnya saat itu telah berlubang tertembus peluru yang dilancarkan oleh si bongkok. Oleh karena bentuk badan si Tao Toh itu jauh lebih besar dibandingkan dengan badannya Guitsan, maka pertempuran di bawah keadaan demikian dengan sendirinya pula tidak menguntungkan dirinya, apalagi barusan ia sudah bertempur beruntun sampai tiga kali, maka sedikit banyak tenaganya sudah mulai berkurang juga. Ketika jubahnya berlubang, hatinya lantas terkejut. Kakinya juga tergoyang. Tian Li Beng Tugu El Tesan yang menyaksikan keadaan lawannya, sudah tentu tidak mau melepaskan kesempatan itu begitu saja, maka diam-diam ia. Sudah ketawa dingin, badannya mundur tiga kaki, kakinya menginjak ke atas golok yang ketiga, sedangkan kedua tangannya lalu didorong ke muka, dari situ lantas meluncur empat butir pelurung ke obong sincu menyerang ke arah si Tao Toh Sudigawe. Empat butir peluru itu meskipun dilancarkan berbareng, tetapi arahnya berlainan, maka ketika itu si Tao Toh Sudigawe hanya bisa mendengar suara menyambarnya peluru-peluru itu dan berkerdepannya sinar peluru yang menyambar dari berbagai jurusan, dalam keadaan rupa, sudah tentu si Tao Toh itu tidak berdaya menyambuti serangan Guitsan diam-diam ia mengelah nafas. Ia sudah menganggap bahwa hari itu ajalnya akan segera tiba. Siapanya na, telinganya mendadak dapat menangkap suara nyaring yang kemudian disusul dengan suara beradunya peluru-peluru itu dan kemudian lagi disusul dengan suara jeritannya Cian Li Beng Tugulit San Si Tao Toh Sudigawe merasa tangannya ditarik orang, badannya juga dengan lantas terseret mundur setumbak lebih. Ketika pikirannya sudah mulai tenang, ia lalu membuka matanya, ternyata dirinya sudah berada di tempat terbuka yang diterangi sinar matahari pagi. Peluru-peluru ngkobong sincu meskipun masih berterbangan dengan rantainya, tetapi ia sendiri sudah berdiri jauh-jauh di atas sebidang tanah di pinggir barisan golok runcing itu. XLIV Dalam waktu itu si Tao Toh Sudigawe yang seolah-olah baru terlolos dari ancaman kematian, hatinya merasa kebat-kebit tidak karuhan. Ia berdiri di tempatnya sekian lamanya, ketika ketenangannya sudah pulih kembali, matanya lantas melihat di bawahnya peluru baja yang berterbangan ada rebah dirinya seseorang. Tidak perlu dikatakan lagi, orang itu tentunya adalah si bongkok Cian Li Beng Tugulit yang semula bermaksud hendak mencelakakan orang lain, tetapi akhirnya ia sendirilah yang menemukan ajalnya. Kiranya tadi ketika keadaan si Tao Toh Sudigawe sudah terancam benar-benar oleh bahaya kematian karena serangannya Guritsan, pada saat yang sangat kritis itulah Tuti yang heng lantas turun tangan. Setelah memperdengarkan siulan nyaring, tubuhnya anak muda itu lantas melesat tinggi dan meluncur ke dalam barisan ngobong sincutin, dengan sebelah tangan ia menyambar tangannya si Tao Toh Sudigawe hendak menolong keluar dari tempat yang sangat berbahaya itu. Siapanya na, Cian Li Beng Tugulit yang hatinya ganas, tidak mau mengerti ketika melihat si Tao Toh Sudigawe yang sudah akan binasa di tangannya tiba-tiba hendak ditolong oleh orang lain, maka sambil mengayunkan kedua tangannya ia lantas mengejarnya. Tuti yang heng lalu memutar tubuhnya, dengan berdiri ia lantas balikan tangannya, dengan tipu pukulan liongwe ehui heng, ekor naga mengibaskan angin, ia menyerang ke arah Cian Li Beng Tugulit. Si bongkok diam-diam merasa gali melihat pemuda tinggi tegap itu mengayunkan tangannya seenaknya saja. Kau cari mampu sendiri demikian. Dalam hatinya berpikir, lalu menghentikan gerakan kakinya sambil melintangkan kedua tangannya ke atas dadanya dan mengeluarkan serangannya menyambuti serangan Tuti yang heng. Si bongkok itu memang terkenal dengan kekuatan tenaga dalamnya. Sepasang telapakan tangannya benar-benar hebat. Kepandaian yang dimilikinya itu sudah lama terkenal di dunia Kang O, maka dalam hati kecilnya ia berani memastikan bahwa pemuda baju kuning tua itu berani mengadu kekuatan dengannya, tentu akan patah kedua tangannya. Siapanya na dan siapa sangka, belum lagi seluruh kekuatan tenaganya tersalur, dirasakan ada gempuran angin yang sangat hebat menyerang dadanya. Sekarang ia baru sadar bahwa keadaan sudah menjadi sangat berbahaya, tetapi dalam saat-saat sekretis demikian mana ada waktu untuknya menyesali diri sendiri. Baru saja kedua tangannya disodorkan keluar, kakinya sudah tidak lagi dapat berdiri tegak. Seandainya saat itu ia sedang berdiri di atas tanah datar, mungkin masih ada kesempatan untuk menarik dirinya, atau merubah keril musilatnya untuk menghindarkan dari serangan lawannya. Tetapi ketika itu ia justru berdiri di atas golok, waktu kakinya tergoyang dan baru saja mundur setengah langkah, di belakang dirinya sudah ada tiga butir pelurung keobong sincu dengan kekuatan sangat hebat menyambar ke arahnya. Meskipun ia dapat merasakan hebatnya sambaran angin itu, tetapi ia sudah tidak berdaya untuk menghindarkan diri dari serangan peluru-peluru itu. Dengan tidak ada ampun lagi tiga butir pelurung keobong sincu sudah menghajar tubuhnya dengan telak. Dirasakan tubuhnya tergetar, darah segar segera menyembur keluar dari mulutnya. Setelah berseru ngeri, orangnya segera juga jatuh di tanah. Sekalipun ia sudah pernah melatih kepandayan yang cukup hebat, tetapi di bawah serangan keobong sincu yang dapat mematahkan segala ilmu waduk seperti misalnya Kim Jong Cho, Tia Po San dan sebagainya, sudah tentu ia tidak dapat mempertahankan nyawanya lagi. Semua gerakan Tu Tiang Heng tadi hanya dilakukan dalam waktu sekejapan mati saja. Si Tao To Su di gawe setelah menyaksikan dirinya si bongkok yang sudah menggeletak tidak bernyawa, lantas berpaling dan dapat melihat dirinya Tu Tiang Heng yang mengawasi padanya sambil bersenyum dan menyapa. Tai Su, apa tidak dapat halangan apa-apa? Si Tao To Su di gawe lantas teringat bagaimana dulu ia pernah memperlakukan dirinya anak muda itu, maka saat itu wajahnya lantas merah karena malunya, tetapi ia adalah seorang polos dan suaka berterus terang. Saat itu meskipun hatinya merasa tidak enak, tetapi masih juga ia dapat menjawab pertanyaan orang sambil menyoja. Saudara, aku hari ini benar-benar merasa takluk padamu. Ah, Tai Su terlalu memuji, jawab Tu Tiang Heng sambil bersenyum. Ketika matanya mengawasi ke arah panggung penonton, beberapa puluh pasang metu saat itu tengah mengawasi dirinya dengan sorot metu besar, sedangkan si kurus Bu Eng Loset saat itu sudah berjalan ke pinggir barisan Mgobong Sin Chutin untuk mengambil mayatnya Qian Li Beng Tugurit. San manusia kurus kering ini dapatkan julukannya Bu Eng, yang berarti tidak kelihatan bayangannya, sudah dengan sendirinya pula mahir sekali ia dalam ilmu mengentengi tubuh, maka meskipun tangannya sedang memondong mayatnya si Bong Kok, masih tetap ia dapat berjalan melewati atas ujung-ujung golok runcing dan kemudian turun di tanah lapang. Setelah memeriksa tubuhnya Seng Kawan, ia lantas berkata seorang diri dengan suara perlahan sambil mengelah nafas. Benar saja sudah binasa. Tanda petik. Tu Tiang Heng terlihat mengerutkan alisnya. Dalam hati merasa agak menyesal, sebab sejak ia muncul di dunia Kang O, meskipun sudah beberapa kali bertempur tetapi belum pernah ia membunuh lawan, maka saat itu ia merasa tidak enak sendiri. Dengan cepat ia lantas lompat melesat menghampiri Bu Eng Loset dan berkata padanya, mungkin masih bisa ditolong, siapa tahu. Selagi ia membongkokkan badannya untuk memeriksa si Bong Kok, Bu Eng Loset tiba-tiba berpaling dan ketika melihat Tu Tiang Heng, ia lantas mementak dengan suara keras. Enyah. Lekas enyah dari sini Tu Tiang Heng melengak. Aku yang rendah tidak bermaksud jelek, mengapa sahabat berlaku sedemikian kasar kata si anak muda. Maksud baik. HMM. Dulu aku pernah mendengar orang cerita, ada seekor kucing yang menerkam mampus seekor tikus. Kucing itu lalu pura-pura menangis. Tadinya aku tidak percaya cerita ini bisa terjadi di dalam dunia. Tetapi sekarang ternyata aku dapat menyaksikannya dengan matu kepala sendiri. HMM. Ini benar-benar membuat aku ketawa geli sendiri. Aku siau piat hang bukan anak kemarin sore. Perbuatanmu yang berpura-pura ini apa kau kira dapat mengibuli aku? Kembali Tu Tiang Heng dibikin tercengang. Otaknya memikir bolak-balik, tetapi ia tidak dapat menjawab perkataannya Bu Eng Loset. Ia cuma merasa bahwa maksud baiknya ternyata telah mendapat sambutan demikian rupa. Dalam hati meski merasa mendongkol, tetapi setelah dipikir dengan seksama, apa yang dikatakan oleh Bu Eng Loset tadi memang tidak salah, sebab kalau seseorang sehabis melakukan pembunuhan terhadap orang lain lalu dengan maksud baik memeriksa lukanya orang itu, sudah tentu orang-orang tidak akan percaya kalau perbuatan itu dilakukan dengan maksud baik. Ia berdiri tertegun sekian lamanya, dilihatnya jenazah Qian Li Beng Tu menggeletak di tanah, di depan dadanya terlihat banyak tanda-tanda darah, begitu pula mulutnya, matanya kelihatan melotot, tampaknya sangat menyeramkan. Ia lalu mengelah napas panjang. Sambil pejamkan matanya perlahan-lahan ia berkata, aku yang rendah sebetulnya bermaksud baik jikalau sahabat tidak percaya. Tanda petik. Belum lagi selesai seluruh ucapan pemuda itu, OEN Kin sudah berada di sampingnya dan memotong ucapannya. Dia tidak percaya ia sudah. Tuti Yang Heng membuka matanya, lalu berkata sambil mengelah napas. Aku dengan orang ini tidak mempunyai permusuhan apa-apa dan sekarang dengan tidak sengaja aku telah membunuhnya. Hatiku sebetulnya merasa tidak enak sekali. OEN Kin lalu menyahut dengan suara dingin. Bagaimana kalau dia sampai membinasakan bukeng teisu? Perbuatanmu itu telah kau lakukan karena hendak menolong jiwanya lain orang. Siapa yang mau sesalkan tindakanmu itu? Apakah kau bisa pelak tangan menyaksikan bukeng teisu dibinasakan olehnya? Tuti Yang Heng hanya tundukkan kepala berpikir. Baru saja hendak menjawab, mendadak dilihatnya bueng loset mengawasi padanya dengan metu beringas, kemudian berkata dengan suara bengis. Aku tidak peduli kau dengan pura-pura atau dengan setulus hati, maksud jahat atau maksud baik, tetapi biar bagaimana Guritsan sudah binasa dalam tanganmu, maka selanjutnya, keturunannya Guritsan atau sahabat dan keluarganya satu per satu akan mencari kau untuk menuntut balas sampai kau dibinasakan seperti Guritsan ini. Tuti Yang Heng yang mendengar itu, hatinya bercekat, keringat dingin mengucur keluar membasai dahinya, diam-diam ia berpikir, menuntut balas. Ya, anak cucunya Guritsan ini akan menuntut balas padaku. Kejadian itu bukankah seperti keadaanku saat ini yang sedang mencari orang untuk menuntut balas? Balas membalas. Entah kapan bisa berakhir? Saat itu ia mendengar lagi suaranya Oe Nkin. Kau toh juga salah satu dari sahabatnya Guritsan. Tentunya kau juga hendak menuntut balas untuknya, bukan? Bu Eng Losat matanya berputaran, kemudian menjawab dengan suara perlahan. Menuntut balas untuk sahabat memang merupakan suatu kewajiban yang selayaknya. Tanda petik. Kalau begitu, jika kau memang mempunyai kekuatan cukup, kau pasti sudah melakukan itu dan membunuh mati orang yang telah membunuh mati sahabatmu itu, bukan memotong Oe Nkin sambil ketawa dingin. Bu Eng Losat tercengang, tetapi lantas menjawab, sudah tentu. Orang ini meski sudah membunuh mati sahabatmu, tetapi dengan kau tidak ada permusuhan apa-apa. Mengapa kau hendak membunuh mati orang? Bukankah itu merupakan suatu perbuatan yang tidak tahu aturan? Bagaimana bisa dikatakan tidak tahu aturan? Aku menuntut balas sakit hati sahabatku. Itu kan sudah selayaknya. Memang benar. Kau hendak menuntut balas untuk sahabatmu dan hendak membunuh mati orang yang tidak mempunyai permusuhan suatu apapun dengan kau, bahkan kau mengatakan bahwa perbuatan itu ada aturan. Kalau seandainya Gu Witsan tadi membunuh mati sahabat kami dan kami membunuh mati padanya, bukankah ini juga tidak melanggar peraturan? Bu Eng Losat lantas melongo. Keadaan sekarang sudah nyata. Gu Witsan dengan sengaja hendak membunuh mati sahabat kami, maka kami bunuh mati padanya dan menolong jiwa sahabat kami itu. Apakah ini tidak adil berkata Oen Kin pula? Ia mengulangi lagi perkataannya itu beberapa kali sehingga membuat Bu Eng Losat bungkam seribu bahasa. Oen Kin lalu berkata pula sambil ulapkan tangannya. Bawalah jenazah sahabatmu itu dan kubur secara pantas dan perlu apa masih berdiri di sini? Bu Eng Losat setelah berdiri kesima sekian lamanya, ketika mendengar perkataan Oen Kin, lalu membungkukan badannya dan memondong jenazahnya Gu Witsan dan kemudian dengan beberapa gerakan kaki saja orangnya sudah menghilang dari pemandangan. Tuti Yang Heng masih mengawasi bayangannya orang itu, alisnya terlihat dikerutkan, agaknya tengah memikirkan apa-apa. Saat itu dari panggung penonton terdengar suara tepuk tangan riuh yang kemudian disusul dengan suara seseorang yang berkata dengan suaranya yang nyaring. Sungguh lihai perkataan Nona Oen sehingga membuat satu loset lari terbirik-birit. Ha, ha, ini benar-benar seperti apa yang orang katakan bahwa tajamnya lidah tidak kalah daripada tajamnya pedang. Benar aku merasa sangat kagum. Baru habis ucapannya, Tuti Yang Heng melihat di depan mereka berdiri seseorang. Diam-diam ia merasa kaget, kepandainya mengentengi tubuh orang ini, sudah boleh dikata termasuk golongan kelas satu. Ketika ia mengawasi siapa orangnya, ternyata orang itu ada seorang yang rambutnya sudah putih seluruhnya, tapi kumis dan jenggotnya dicukur kelimis, sedang pakaian yang dipakai juga berwarna-warni, lebih serupa pakaian wanita daripada pakaian pria. Ketika Tuti Yang Heng menyaksikan orang aneh itu, hampir saja ketawa. Besar. Sedang Oen Kin juga tampak tertegun. Orang itu setelah kebutkan lengan bajunya, lantas berkata sambil ketawa, kedatangan Lohu ternyata sangat kebetulan, meski tidak melihat. Kepandayan Nona, tapi sekarang sudah dengar bicara Nona yang sangat tajam, benar-benar Lohu merasa sangat beruntung. Orang tua ini bukan saja pakaiannya aneh seperti wanita, suaranya juga kecil, hingga mirip seperti banci. Oen Kin dalam hati merasa kaget dan jemung, ia belum pernah melihat orang tua ini, entah dari mana dan kapan datangnya. Ia lantas berpaling mengawasi ketiga pelayannya, tiga wanita muda baju merah itu kelihatannya juga seperti bingung. Maka ia lantas menanya. Maafkan mataku yang lamur, lociampoe ini. Tapi sebelum mengucapkan habis perkataannya, orang tua itu sudah berkata pula sambil ketawa terbahak-bahak. Nona barangkali merasa heran, dari mana datangnya Lohu ini, bukan? Haha, Lohu pagi ini dengan diam-diam nyelunduk masuk ke atas gunung ini dan terus menuju kemari, maksudnya ialah membuat semua orang pada kaget. Oen Kin diam-diam merasa geli, pikirnya, kalau bukan semalam karena terjadi peristiwa itu, bisa kau tiba ke sini begini mudah? Tapi, orang-orang gagah yang berada di atas panggung penonton, hampir separuhnya kenal orang tua itu. Sudah tentu orang-orang gagah yang diundang oleh Oen Jie Giok itu tidak tahu kalau antara Oen Kin dan Oen Jie Giok semalam telah terjadi perselisahan hebat, maka ketika menyaksikan si bongkok Chian Li Beng Chiu mati terbunuh, mereka juga tidak mau ambil pusing, agaknya kedatangan mereka itu benar-benar hendak menonton pertandingan ilmu silat. Orang tua seperti banci itu kembali ketawa terbahak-bahak dan kemudian berkata kepada Oen Kin. Meski Nona tidak kenal Lohu, tapi Lohu sebaliknya kenal Nona. Sudah lama Lohu kagumi kecantikan Nona, terutama Nona punya kepandayan. Maka Lohu memerlukan datang ke gunung Tianbok San ini. Oen Kin mendadak menanya sambil pelototkan matanya, kau masih pernah apa dengan Hoa Long Pit Ngo? Orang tua itu ketawa, matanya tampak tertutup rapat, hingga di ujung matanya tertampak semakin jelas usianya yang sudah lanjut. Tapi giginya ternyata masih putih utuh. Nona benar saja cerdik. Benar Lohu adalah Pitsie, sebagai kakak yang Paling tidak berguna daripada Hoa Long Pit Ngo yang tidak berguna itu, Oen Kin hatinya bercekat. Apakah kau ini adalah itu orang tua yang disebut Giyok Long Pit? Si orang tua itu kembali ketawa meringis dan angguk-anggukan kepalanya. Tadi malam, Tu Tiang Heng ketika membonceng di belakang kereta, sudah dengar dari mulutnya wanita-wanita muda pelayannya Oen Kin, kisah tentang dipapasnya hidung Hoa Long Pit Ngo oleh Oen Kin. Dan sekarang orang tua itu mengaku dirinya sebagai saudara tuanya Hoa Long Pit Ngo, maka diam-diam terkejut. Dalam hatinya lantas berpikir, orang tua ini tentunya akan menuntut balas sakit hati saudaranya. Maka ia lantas siap sedia untuk menghadapi segala kemungkinan. Sedang tiga wanita muda baju merah pelayannya Oen Kin yang menyaksikan dandanan dan kelakuan aneh orang tua itu, dalam hati sudah merasa geli dan sekarang ketika mendengar pula nama sebutan Giyok Long dari orang itu, hampir saja membuat ketawa besar, tetapi mereka tidak berani. Orang tua si Giyok Long Pit Sia itu matanya kelihatan jelalatan mengawasi Oen Kin dari atas sampai ke bawah lalu berkata pula, Usia Nona masih muda sekali, bukan saja tajam lidahnya, tetapi metu Nona juga luar biasa tajamnya. Dari situ terang sudah kalau ilmu tenaga dalam Nona sudah mempunyai dasar-dasar yang kuat. Pantas adikku yang tidak berguna itu bisa terpapas sidungnya oleh Nona. Kalau begitu, kedatanganmu ini apakah hendak menuntut balas sakit hati adikmu? Kalau benar begitu kata Oen Kin sambil ketawa dingin. Siapa tahu, belum lagi selesai ucapannya, Giyok Long Pit Sia sudah memotong sambil geleng-gelengkan kepalanya. Tidak benar. Tidak benar. Bukan saja tidak benar, malahan salah besar, Tiu Tiang Heng dan Oen Kin keduanya merasa terheran-heran. Terdengar Giyok Long Pit Sia itu berkata pula, Pit Ngorau ada seorang tua yang goblok. Ia tidak mencerminkan dulu dirinya sendiri sudah ingin makan dagingnya angsa. Jangan kata Nona cuma papas sidungnya saja, sekalipun Nona memapas lagi kedua daun telinganya, Lohu. Bukan saja tidak menentang, bahkan tidak akan menuntut balas untuknya, sebaliknya malah akan bertepuk tangan menyoraki padanya. Tiu Tiang Heng dan Oen Kin dalam hati masing-masing berpikir. Anak-anak meski dari satu bapak dan seorang ibu, kadang-kadang sangat berlainan sifatnya, Hoa Long Pit Ngor meski sangat menjemukan, sungguh tidak disangka mempunyai saudara yang mengerti aturan. Aih, Giyok Long Pit Xie ini meski sikapnya juga menjemukan, tapi ternyata masih terhitung laki-laki sejati, oleh karena beranggapan demikian itulah maka Tiu Tiang Heng dan Oen Kin telah mendapat kesan baik terhadap orang tua seperti itu. Oen Kin lalu berkata sambil ketawa. Harap Lo Chiampuwe maafkan sikapku yang kurang sopan tadi, ia berhenti sejenak, lalu berkata pula, apakah kedatangan Lo Chiampuwe ini perlu menemui Suhu? Meskipun Oen Kin sudah kebentrok dengan Oen Jiay Giyok, dalam keadaan demikian ia juga masih tidak ingin orang lain mengetahui urusan antara ia dengan Oen Jiay Giyok, maka ia masih tetap menyebutnya Suhu terhadap wanita jelek itu. Siapa tahm, belum habis pembicaraannya, Giyok Long Pitsie sudah goyang-goyangkan tangannya, sehingga menbuat si Nona kembali merasa terheran-heran. Giyok Long Pitsie setelah goyang-goyangkan tangannya lalu berkata, bukan, bukan. Kau keliru. Tiu Tiang Heng diam-diam juga merasa heran, dalam hatinya lantas berpikir, ini bukan, itu pun bukan. Kalau begitu, apakah maksud kedatangannya? Pada saat itu ia sudah mendengar pula perkataannya Giyok Long Pitsie, Lohu tidak seperti Pit Girl yang membuat sedikit perhubungan dengan Suhumu. Bagaimana aku akan datang mencari dia? Jikalau. Ha, ha. Tanda petik. Ia ketawa terbahak-bahak, mendadak perkataannya dihentikannya, kembali matanya berputaran mengawasi Oen Kin lagi dari atas sampai ke bawah. Oen Kin yang diawasi secara demikian merasa jengah sendirinya, tetapi ia merasa tidak enak kalau memberi teguran pedas padanya, maka ia hanya bisa menanya sambil kerutkan alisnya. Kalau begitu apakah kedatangan Loh Chiam Puei kali ini hanya untuk pesiar ke gunung ini saja? Setelah ucapkan perkataannya, ia lantas bersenyum. Sebagai seorang cantik jelita, senyuman Oen Kin itu kelihatannya semakin menarik dan menambah kecantikannya sehingga Tuti Yang Heng yang melihatnya juga turut kesima. XLV. Meskipun matanya Oen Kin tidak menengok ke arah matanya Tuti Yang Heng, tetapi ia juga tahu kalau anak muda itu sedang mengawasi padanya. Ia hanya merasa senang dalam hatinya saja, meskipun sebenarnya tidak ingin ketawa, tetapi akhirnya ketawa juga. Ketika ia mengawasi Giyok Long Pitsie, orang tua itu ternyata tengah berdiri terlongong-longong mengawasi mukanya. Oen Kin merasa sebal dan wajahnya berubah seketika, sedangkan Giyok Long Pitsie sambil geleng-gelengkan kepalanya terdengar suaranya seolah-olah berkata pada dirinya sendiri, cantik, cantik, sungguh cantik. Dengan tiba-tiba orang tua itu lantas jatuhkan dirinya dan berlutut di hadapannya Oen Kin. Tuti Yang Heng terkejut, begitu pula halnya dengan Oen Kin sendiri yang terlebih-lebih merasa terheran-heran, maka ia lalu menggerakkan badannya mundur tiga langkah sebari berkata, Lociam Poe, apakah artinya semua ini? Apakah kau benar-benar tidak tahu? menanya Giyok Long Pitsie. Aku benar-benar tidak tahu, jawab Oen Kin sambil geleng-gelengkan kepala. Giyok Long Pitsie merangkapkan tangannya dan berkata dengan suara perlahan. Apakah benar kau tidak tahu? Apakah benar-benar kau tidak tahu? Isi hatiku. Aku sedang melamar dirimu. Aku ingin kau terima baik kelamaranku ini. Meskipun aku benar saudara tuanya Pit Engkel, tetapi aku kelihatan lebih muda, lebih cakep dan juga lebih gagah. Kalau kau menolak permintaannya Pit Engkel, itu memang sudah sepantasnya, tetapi aku pikir kau tentunya tidak akan menolak lamaranku. Betul tidak? Tuti Yang Heng, Oen Kin, Sitao Tosudigawe dan tiga orang wanita pelayan baju merah semuanya mengawasi kepada Giyok Long Pitsie, hampir semuanya menganggap bahwa orang tua ini ada seorang gila. Sejak mereka dijelmakan di dunia, mereka belum pernah menemukan orang yang begitu tidak tahu diri dan tidak tahu malu serta perbuatannya yang begitu memalukan. Mereka sampai tidak bisa ketawa, juga tidak bisa mengumbar ke mendungkolannya. Tetapi dari orang-orang yang berada di atas panggung, sebaliknya terdengar suara ketawa yang gemuruh. Giyok Long Pitsie sebaliknya seperti orang yang tidak mengerti apa artinya malu, masih tetap berlutut sembari berkata. Di matanya orang banyak aku berlutut di hadapanmu demi untuk memperlihatkan betapa besarnya rasa cintaku padamu. Apakah kau tega hati melukai seorang yang mencintai kau begitu sungguh hati? Tidak, tidak. Kau ada begitu. Tuti Yang Heng sudah tidak dapat menahan kesabarannya lagi, maka ia lantas membentak dengan suara keras. Tutup mulut. Tetapi Giyok Long Pitsie lantas menjawab dengan suara gusar. Aku tidak bicara dengan kau. Ada hubungan apa dengan kau? Apakah kau merasa cemburu? Bangun bentak Tuti Yang Heng singkat. Wajahnya Giyok Long Pitsie yang sudah keriputan, seolah-olah dibakar bara arang merah, alisnya terlihat berdiri, matanya beringas. Dalam waktu sekejapan itu seolah-olah ia merasa terhina, maka lantas membentak dengan suara keras, tapi masih tetap berlutut. Kau siapa? Tahukah kau siapa adanya lohu ini? Kau berani begitu kurang ajar terhadap lohu? HMM, HMM. Barangkali kau benar-benar sudah merasa bosan hidup. Kalau perkataannya Giyok Long Pitsie tadi kedengarannya lembut seperti orang banci, tetapi sekarang mendadak bisa berubah menjadi seperti seorang kalap. Tetapi ia lupa bahwa saat itu ia masih berlutut, sehingga perkataannya dan sikapnya itu tidak sesuai. Tiga orang wanita muda baju merah pada ketawa geli menyaksikan kejadian demikian. Tuti yang heng semakin gusar. Baru saat ia hendak menjawab, kembali sudah terdengar suaranya Giyok Long Pitsie. Perkataanku itu aku tujukan kepada nona ini. Asal nona ini suka dengar, siapapun tidak berhak suruh aku menutup mulut. Kau bocah ini tahu apa? HMM, benar-benar tidak tahu aturan. Bocah, kau terlalu suka mencampuri urusan orang lain. Tuti yang heng melongo. Sebagai seorang jujur, apa yang terpikir dalam hatinya, cuma tahu itu satu saja dan tidak bisa berubah-ubah. Maka saat itu ketika mendengar perkataan Giyok Long Pitsie, hatinya diam-diam lantas berpikir, ya, benar juga. Aku pernah dengar orang kata, kaum wanita paling senang diumpak. Orang sipit ini meski perkataannya agak mengacau belo, tetapi OEN Kin toh tidak menyatakan apa-apa. Ketika memikir sampai di situ, matanya lantas melirik mengawasi OEN Kin. Saat itu OEN Kin baru berkata dengan lambat-lambat. Orang sipit, kau mengucapkan perkataan yang tidak ada gunanya sama sekali. Aku belum suruh kau menutup mulut, tahukah kau apa sebabnya? Giyok Long Pitsie meski sedang merasa gusar, tetapi ketika mendadak OEN Kin berkata padanya, bahkan suaranya itu begitu merdu dan tidak mengandung kegusaran, maka hatinya lantas terguncang hebat. Ia segera menjawab dengan suara lemah lembut. Barangkali kejujuran dan kesungguhan hatiku telah menggerakkan hatimu, maka, tanda petik, tidak benar OEN Kin memotong sambil gelengkan kepala. Giyok Long Pitsie lantas menjawab pula sambil ketawa. Kalau begitu apakah Nona telah mendengar perkataanku ada sangat muluk, maka, tanda petik, juga salah kembali OEN Kin memotong. Dengan tenang ia merapikan rambut dan bajunya lalu berkata pula. Ketika aku masih anak-anak, pada suatu pagi di musim dingin aku sedang berjemur matahari di pekarangan rumahku. Mendadak ada seekor anjing gila yang lari mendatangi ke arahku sambil menggonggong terus-terusan. Aku merasa jengkel, maka lantas mengebuk dan mengusirnya. Siapa tahu bibiku yang kala itu mendatangi dan melihat keadaan demikian, lantas memaki-maki padaku, katanya bahwa anak perempuan harus berlaku sopan santun. Bagaimana boleh beranggapan seperti anjing gila? Perkataannya itu diucapkan dengan suara lemah lembut, sehingga kedengarannya begitu merdu, apalagi di wajahnya terkadung senyuman manisnya, sehingga menambah kecantikannya si Nona. Giyok Longpitsie merasa hatinya seperti dikilik-kilik, meskipun ia masih belum mengerti apa maksud perkataan si Nona, tetapi ia berkata, Betul sekali, betul sekali hari ini Nona betul-betul sopan santun, tentunya telah mendapat didikan baik sejak masih anak-anak. Oen Kin lantas menyahut bersenyum. Meskipun belum tentu aku sopan santun, tetapi memang benar aku tidak beranggapan seperti anjing gila, maka kala itu aku berpikir, selanjutnya apabila ada anjing gila lagi menggonggong di depanku, aku hanya akan menyikir saja agar dia, ia berhenti sejenak, matanya mendadak mengawasi Tuti Yang Heng. Yang kemudian berkata pula, Tetapi sekarang kalau ada anjing gila lagi menggonggong di depanku, aku tidak akan membiarkan ia menggonggong terus-terusan lagi, sebab aku sekarang sudah mempunyai. Ia tundukkan kepalanya dan ketawa, baru melanjutkan ucapannya lagi, sudah ada seorang yang melindungi diriku. Sambil mengangkat tangannya ia menuding ke mukanya Pitsie dan berkata kepada Tuti Yang Heng. Tuti Yang Heng, tolong usi ranjing gila ini. Sudikah kau? Tuti Yang Heng semula ketika melihat Oen Kin masih seperti sedang bersendagurau dengan Giyoklong Pitsie, dalam hati merasa sangat sebal. Ia sudah akan meninggalkan tempat tersebut. Saat itu, ketika mendengar perkataannya, barulah ia mengerti maksud si Nona yang sebenarnya, maka dalam hati merasa geli, dianggapnya si Nona benar-benar nakal. Pada saat-saat yang demikian itu ia ternyata masih mempunyai pikiran untuk bersendagurau. Ketika matanya mengawasi Giyoklong Pitsie, orang tua itu masih berlutut di hadapannya dengan muka merah padam seperti kepiting rebus. Tiba-tiba orang tua itu membentak dengan suara keras dan lompat bangun, sambil menuding Oen Kin berkata, Kau ini Buddha Hina benar-benar, tidak tahu diri. Pitsie to'aya dengan maksud baik memandang dirimu. Tanda petik. Tetapi belum lagi selesai ucapannya mendadak dirasakan sambaran angin kuat sudah menyerang dadanya. Kekuatan menindih dadanya begitu hebat yang ia belum pernah mengalaminya pada waktu-waktu sebelumnya. Dalam kagetnya, badannya lantas berputar lompat menyingkir lima kaki jauhnya. Ketika ia membuka matanya, dilihatnya Tuti yang heng sedang berdiri dengan muka kecut dan mengayun tangannya seraya berkata, Setelah tanganku ini aku ayun tiga kali kau masih ada di sini juga, jangankah sesalkan kalau aku berlaku tidak kenal kasihan. Giyok Long Pitsie telah dikejutkan oleh serangan angin dari serangan pertama tadi, maka wajahnya lantas berubah dan mundur tiga tindak. Ketika Tuti yang heng mengayunkan tangannya untuk kedua kalinya, dilihatnya orang tua itu agaknya sudah ada maksud hendak pergi, maka dalam hati merasa sedikit lega. Haruslah diketahui juga bahwa Tuti yang heng orangnya masih muda, tidak mempunyai hati kejam. Barusan dengan tidak sengaja ia sudah membunuh Qian Li Beng Tu. Dalam hatinya masih merasa tidak enak. Dan sekarang ini, terhadap dirinya Giyok Long Pitsie, meskipun ia merasa jemuh dan benci, tetapi masih tidak mau ia menurunkan tangan jahat atas dirinya. Giyok Long Pitsie setelah mundur sampai tiga tindak, mendadak badannya berputaran dan dengan kecepatan kilat tangannya terayun, dari mana keluarlah sambaran angin hebat menyerang tiga jalan darah dada Tuti yang heng. Serangan tadi bukan hanya serangan kosong belaka, tetapi dibarengi dengan serangan tiga buah senjata rahasia yang kecil halus, susah dilihat oleh metu biasa. Bahkan ketika orang tua itu melancarkan serangan senjata rahasianya, selagi badannya masih berputar di tengah udara, tidak beda seperti ia melakukan serangan itu secara membokong. Tuti yang heng hanya melihat berkeredepnya benda halus, senjata rahasia itu terpisah di depan dadanya tidak cukup dari tiga kaki. O. N. Kin yang selalu memperhatikan dirinya anak muda itu, dalam gugupnya wajahnya lantas berubah pucat. Ia keluarkan jeritan tertahan. Ia melihat Tuti yang heng tidak menggerakkan kakinya sama sekali, hanya dadanya sudah dikerutkan, hingga tiga buah senjata rahasia itu mengenakan dadanya dengan telak. O. N. Kin merasa seperti matanya gelap seketika. Pikirannya pepat dan orangnya dengan tidak merasa sudah mundur beberapa tindak ke belakang, hampir saja rubuh di tanah. Giyok Long Pitsie perdengarkan suara ketawanya yang eneh, ia berkata, bocah Jumawa. Memang kau harus dikasih rasa. Tanda petik. Tetapi belum lagi habis ucapannya, mendadak dilihatnya Tuti yang heng sudah pelembungkan dadanya dan berdiri lagi dengan tegak, sedangkan tiga buah senjata rahasia yang tadi mengenai dadanya dengan telak, kini sudah pada jatuh. Tapi setelah senjata-senjata berbahaya itu menyentuh tanah, sudah disambar oleh tangannya Tuti yang heng, sehingga sebentar kemudian semua senjata rahasia tadi sudah berada dalam genggamannya. Giyok Long Pitsie kaget terheran-heran. Sedangkan penonton yang berada di atas panggung yang kebanyakan merupakan orang-orang gagah dari rimba persilatan, meskipun senjata rahasia itu kecil halus, tetapi mereka semuanya juga dapat melihatnya dengan jelas pada saat senjata rahasia itu disambar dalam tangannya Tuti yang heng, diantaranya ada yang berseru kaget. O. N. Kintat kalap pikirannya tenang kembali, telah membuka matanya. Baru saja hendak menghampiri Tuti yang heng untuk melihat lukanya, saat itu dilihatnya anak muda itu masih berdiri tegak di tempatnya dengan tidak ada tanda luka apapun juga. Dalam kaget dan kegirangannya, sampai ia hanya berdiri terngana, sepatah ucapam pun tidak keluar dari mulutnya. Tuti yang heng dengan alis berdiri perdengarkan suara ketawa dingin. Mendadak tangannya di ayun, tiga buah senjata rahasia yang halus dalam tangannya sudah dikirim balik pada pemiliknya, Giyoklong Pitsye. Serangan itu ternyata ada lebih hebat daripada serangan Giyoklong Pitsye. Tadi, tiga buah senjata rahasia yang berupa jarum halus itu sebetulnya, merupakan senjata rahasia yang membuat namanya Giyoklong Pitsye tersohor di dunia Kang O. Meskipun keganasannya belum dapat dibandingkan dengan keganasan dari senjata rahasianya O.N.C.Y. Giyok yang dinamakan Bueng Sin Ciam, tetapi sudah cukup membuat seng korban terbinasa setelah terkena senjata rahasia tersebut. Senjata itu bukan hanya beracun saja, tajamnya pun luar biasa. Ditambah lagi dengan kekuatan tenaganya Giyoklong Pitsye sebagai pemiliknya yang sangat hebat, sekalipun buat orang-orang yang mempunyai ilmu kebal juga jika terkena senjata rahasia tersebut pasti tidak akan berdaya. Maka Giyoklong Pitsye sendiri juga tidak menyangka bahwa senjata rahasianya yang dilepaskan itu ternyata masih tidak mampu melukai dirinya anak muda itu. Selagi masih merasa kaget dan terheran-heran, senjata rahasia itu telah meluncur balik ke arahnya. Ia sudah tahu benar keganasan senjata rahasianya itu, maka seketika itu hatinya merasa ketakutan setengah mati. Dengan tidak pedulikan kedudukan dan nama baiknya sendiri ia dengan cepat menggulingkan dirinya di tanah, sehingga tiga buah senjata rahasia itu bisa lewat di atas kepalanya dan jatuh beberapa tumbak jauhnya dari dirinya. Ia lantas lompat berdiri, tetapi keringat dingin sudah bercucuran membasai dahinya. Sikapnya yang Jumawa tadi sekarang telah lenyap tanpa bekas sedangkan hatinya masih merasa terheran-heran memikirkan dirinya anak muda itu. Dengan kekuatanku melontarkan serangan senjata rahasia tadi, sekalipun papan besi juga tidak mampu menahannya. Dengan mengandalkan kekuatan apa pemuda ini dapat menahan seranganku, apakah kekuatan tenaga dalamnya sudah mencapai ke taraf tertinggi yang tidak ada tarannya lagi demikianlah si orang tua berpikir. Sudah ia masih belum mengetahui bahwa baju panjang berwarna kuning ke hitam-hitaman yang dipakai oleh pemuda itu meskipun kelihatannya tidak begitu menarik, Tetapi sebetulnya merupakan sebuah benda mucijat yang lebih dari wasiat manapun juga, sebab pakaian itu terbuat dari kulitnya ular aneh yang dulu didapatkan oleh Hong Jiao, ialah gurunya Tuti Yang Heng, di bawahnya kaki gunung Oe Yesan. Pada saat itu kedatangan Oe Njie Giok ke tempat tersebut maksudnya juga hendak mendapatkan kulit ular aneh itu. Mengenai peristiwa tersebut duluan, sesungguhnya tidaklah dapat diukur oleh pikiran manusia biasa saja. Kulit ular aneh itu bukan saja ulet luar biasa dan tidak mempan segala macam senjata, tetapi juga tahan dibakar maupun direndam dalam air. Maka ketika Inti Yong Tia untuk pertama kali berjumpa dengan Tuti Yang Heng dulu, ia melihat anak muda itu keluar dari gumpalan api yang sedang bernyala berkobar-kobar dengan hebatnya. Tuti Yang Heng bisa tetap berjalan dengan tenang dan badannya sedikit pun tidak ada tanda-tanda bekas terbakar. Dan ketika Ban Biao Chin Jin Ie Hoan minum dan mengobrol dengan Tuti Yang Heng di salah sebuah rumah makan kecil, tak kala baju itu tersiramarak dari cawannya, juga tidak kelihatan basah. Maka senjata rahasia berupa jarum dari Giyok Long Pitsie itu meskipun sudah terkenal tajam dan ganasnya, tetapi karena sudah tertahan oleh kekuatan tenaga dalam Tuti Yang Heng sebagian, ditambah lagi dengan khasiatnya baju yang dikenakannya, tentu saja senjata itu tidak berdaya. Tuti Yang Heng berdiri tegak, lalu membentak dengan suara keras. Suara bentakannya itu meskipun tidak ada bedanya dengan apa yang dikatakan pada waktu belum lama berselang, tetapi dalam pendengaran Giyok Long Pitsie dan orang-orang gagah yang menyaksikan semua kejadian, sangat berbeda jauh reaksinya. Giyok Long Pitsie berdiri termangu-mangu sesaat lamanya, wajahnya kelihatan pucat pasi, akhirnya ia hanya bisa mengelah nafas dan kemudian membalikan badannya hendak berlalu. Siapa tahu, tiba-tiba Oen Kin ketawa dingin dan lantas membentak, berdiri di situ. Giyok Long Pitsie terpaksa mengurungkan maksudnya. Oen Kin lalu berkata pula dengan suara dingin. Kau mengacau beloh setengah harian, apa bisa berlalu dengan begitu saja? Setelah mengucapkan perkataannya itu, dengan lincah sekali sudah melesat ke samping Giyok Long Pitsie. Adikmu yang sangat manis itu telah meninggalkan sebuah hidungnya, bagaimanapun kau juga harus meninggalkan sebuah benda sebagai tanda mata, demikian si Nona berkata. Giyok Long Pitsie dalam hati merasa kaget dan gusar. Ia melihat Oen Kin gapaikan tangannya, seorang wanita muda baju merah berdiri jauh daripadanya segera melayang menghampirinya, dengan kedua tangannya wanita muda ini mengangsurkan sebilah pedang pendek semacam belati, pedang itu panjangnya kira-kira hanya satu kaki saja, gagangnya indah sekali. Ujung pedang itu di bawah sinarnya matahari terlihat terang berkerah depan. Ternyata pedang pendek itu adalah senjata yang sering digunakan oleh wanita-wanita Kang Wau umumnya untuk menjaga diri. Sambil bersenyum Oen Kin menyambuti pedang pendek tersebut. Dengan jari tangannya yang halus ia menyentil-nyentil ujung pedang, sehingga terdengar suara mengerincing yang halus tetapi cukup nyaring. Lalu berkata pula, hidung atau telingakah yang lebih berguna? Ahaha, rasanya dua-duanya tidak ada gunanya. Sebaiknya kedua-duanya ini kau tinggalkan saja di sini. Giyok Long Pitsie diam-diam lantas mengelah, celaka. Meskipun dia orangnya tidak tahu malu dan bermuka tebal, tetapi saat itu ia merasa penasaran dihina begitu rupa dihadapan begitu banyak orang-orang gagah. Meski dalam hatinya sudah mengerti bahwa ia tidak mampu menandingi si nona yang didampingi anak muda itu tetapi dalam keadaan demikian itu dengan terpaksa ia harus berlaku dekat. Setelah berpikir sejenak, tangannya hendak bergerak. Siapa tahu, belum lagi ia bisa berbuat apa-apa, di belakangnya tiba-tiba terasa sambaran angin hebat. Pemuda baju kuning tua itu tahu-tahu sudah berada di hadapannya, sehingga wajahnya berubah seketika, tetapi ia dengar anak muda itu berkata perlahan pada si nona. Sudahlah, lepaskan dia. Oen kin tercengang. Matanya mengering, tiba-tiba ketawa manis lalu menurunkan tangannya dan berkata sambil bersenyum. Aku bukan sungguhan. Barusan aku hanya bermaksud mengertak saja, Tuti yang heng bersenyum. Syukurlah, ia lantas mengibaskan tangannya dan berkata pada Giyoklong Pitsie. Bukannya lekas enyah. Tuti yang heng saat itu telah mendapat kenyataan bahwa Oen kin telah berlaku lemah-lembut di hadapannya, sehingga dalam hati merasa girang dan terhibur. Sedangkan ketiga orang wanita baju merah yang biasanya menyaksikan nonanya itu bersikap nakal berandalan, tetapi kini terhadap baju kuning tua itu ternyata bisa berubah begitu jinak, dalam hati masing-masing merasa heran, sehingga satu sama lain hanya bisa berpandangan dengan diliputi berbagai pertanyaan dalam hatinya. Giyoklong Pitsie dengan metu beringas mengawasi Tuti yang heng sejenak, tiba-tiba berkata sambil mengelah napas panjang. Gunung hijau tidak akan berubah, air biru tetap mengalir, belum habis ucapannya, badannya sudah melesat jauh, kemudian hanya terdengar suaranya. Budi kebaikan ini, lain hari pasti aku akan balas. Oen kin mengawasi berlalunya Giyoklong Pitsie, kemudian berkata kepada Tiyang Heng dengan suara perlahan. Meski kau perlakukan padanya begitu baik, tapi dia belum berterima kasih padamu. Malah di kemudian hari barangkali akan mencari kau untuk menuntut balas. A.I. Dasar Manusia Jadi manusia sudah cukup asal bisa berlaku baik dan berbuat tidak bertentangan dengan hati nurani sendiri, bagaimana orang lain terhadap diriku, aku toh bukan seorang yang ingin minta budinya orang. Tanda petik. Ketika ia bicara sampai di situ, mendadak melihat di sela selamatannya Oen kin ada mengembang air mata. Ia tahu bahwa nona ini sejak masih kanak-kanak sudah diumbar dan dimanja oleh Oen Giyok, kalau sekarang ia masih mempunyai pikiran demikian sebetulnya juga tidak gampang. Memikir demikian, maka ia lantas berkata dengan suara lemah lembut, ada beberapa hal barangkali kau tidak dapat memahami sedalam. Dalamnya, ah, andai kata kau tinggal bersama-sama dengan suhu sejak kecil, tentunya. Belum habis ucapannya mendadak terdengar suara jeritan. Ngeri yang terbawa oleh angin dari jauh. Suara itu kedengerannya ada begitu mengerikan, hingga membuat berdiri bulu roma. Tuti yang heng wajahnya mendadak berubah, mulutnya berkata. Ini ada suaranya Giyok Long Pitsye lalu ia berpaling kepada Oen kin, apa artinya ini? XLVI. Sebagai jawaban, Oen kin cuma bisa geleng-gelengkan kepalanya, tapi kemudian hatinya tergerak dan wajahnya lantas berubah. Orang-orang gagah yang berada di atas panggung penonton, meski hampir separuhnya kenal Giyok Long Pitsye, bahkan beberapa di antaranya ada bersahabat karib, Tapi karena menyaksikan kepandai yang ilmu silatnya Tuti yang heng ada begitu hebat, sedangkan Oen kin ada muridnya Oen Giyok, maka tidak ada satu yang berani turun tangan membantu Giyok Long Pitsye. Tapi saat itu ketika mendengar suara jeritan tadi, mereka lantas pada bangun melongok. Mereka hanya dapat lihat dua bayangan merah, dengan gerak. Badannya yang begitu enteng dan lincah, lari mendatangi dari arah sana. Sebentar saja, sudah berada di depan mata. Ketika Tuti yang heng mengawasi, ia kenali dua bayangan merah itu bukan lain daripada si Syaoleng dan Syaokseng yang malam itu ketika terjadi pembunuhan atas diri orang-orang. Angkin Hwe ada memunguti peluru-peluru warna merah. Dua wanita muda baju merah itu setelah berhenti di hadapannya Oen Kin, Syaoleng lalu menyerahkan benda yang terbungkus oleh sebuah sapu tangan putih berdarah. Oen Kin tidak menyambuti, ia suruh Syaoleng membukanya. Ketika sapu tangan putih itu dibuka, dibungkus tadi ternyata ada tiga gumpalan daging yang masih ada darahnya. Tuti yang heng terkejut. Ketika ia mengawasi dengan seksama, baru lihat bahwa benda berdarah itu ternyata ada sepotong hidung dan sepasang daun telinga manusia maka seketika itu ia lantas berseru. Apa artinya ini? Matanya Syaoleng dan Syaokseng telah melirik berbareng ke arah Tuti yang heng, tapi wajah mereka tidak mengunjukkan sikap apa-apa. Dengan perlahan-lahan ia makin mendekati Oen Kin. Sambil kerutkan keningnya, Oen Kin menanya kepada mereka, apakah semua ini ada kepunyaannya Giyoklong Pitsye? Ini adalah Kau 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 yang suruh kami berdua menyerahkan kepada Nona. Jawabnya Syaoleng sambil langgukan kepala. Ia berhenti sejenak, lalu berkata pula. Kau 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 berkata, bagaimanapun juga anggapan Nona terhadap dirinya, tapi asal ada orang berani berlaku kurang ajar terhadap diri Nona, ia sih orang tua masih tidak bisa tinggal diam. Maka, Kau 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 telah mengantikan Nona untuk memapas sidung dan daun telinganya orang sipit itu, dan kemudian suruh kami hantarkan kepada Nona, sembari berkata ia sodorkan benda itu kepada Oen Kin. Tuti Yang Heng dalam hati diam-diam merasa kaget, pikirnya, wanita jelek ini benar-benar seperti siluman saja, sama sekali aku tidak melihat bayangannya, tapi apa yang terjadi di sini, ia telah dapat mengetahui semuanya. Oen Kin dengan termanggu-manggu mengawasi sapu tangan putih itu, pikirannya melayang jauh. Sia O Leng menantikan sekian lamanya, ketika melihat Oen Kin tidak menyambuti, perlahan-lahan membungkukan badannya, dan meletakkan benda itu di tanah, lalu mengelah nafas dan berkata pula, Nona tidak mau menyambuti, barang ini terpaksa aku letakkan di sini. Asal Nona tahu saja, bahwa Kau 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 masih sangat memperhatikan diri Nona. Sia O Keng lantas menyelak sambil tundukan kepala. Kau 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 suruh kami memberitahukan kepada Nona, bahwa Nona kalau hendak menuntut balas sakit hati terhadap dirinya, dia si orang tua akan memberi kepuasan kepada Nona. Malam ini, dia akan menantikan Nona di dalam kudil tua yang tadi malam Nona telah bertemu dengannya. Sia O Keng. Matanya agak merah, suaranya hampir tidak kedengaran, maka setelah berhenti sejenak, baru berkata pula. Kau 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 juga pesan, minta siang kong ini datang bersama-sama dengan Nona. Sambil mengelah nafas perlahan, Sia O Leng menyelak. Nanti malam kami berdua juga akan di sana bersama-sama. Kau 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 menantikan kedatangan Nona berdua. Kami berdua sejak masih kanak-kanak bersama-sama dengan Nona, terima kasih atas kebaikan Nona, tidak memandang kami sebagai orang bawahan. Budi luhur ini selamanya kami ingat, kami juga memikirkan bagaimana kelak harus membalasnya. Tapi, mendadak hentikan ucapannya, kepalanya ditundukan, tapi tidak lama lantas berkata pula. Tapi malam ini, nanti setelah berjumpa lagi dengan Nona, kami akan merupakan musuh-musuh Nona. Bagaimana Nona hendak berlaku terhadap Kau Kau Kau? Silahkan Nona berlaku begitu pula terhadap kami. Ia mengelah nafas panjang dan hening sejenak, baru berkata lagi. Kami tidak seperti Nona yang mendapat didikan cukup ilmu surat dan ilmu silat. Kami ada orang-orang yang bodoh, tapi kami pernah dengar orang-orang berkata, kalau orang perlakukan aku sebagai orang terhormat, aku akan dengan kehormatan perlakukan orang. Perkataan ini aku tidak tahu benar atau tidak, tapi maksudnya aku mengerti. Siya Ok Heng yang masih tundukan kepala mengawasi ke tanah, saat itu matanya bertambah merah, sambil mengelah nafas ya berkata, kami tidak peduli bagaimana sifat dan kelakuannya Kau Kau Kau, tapi dia si orang tua selamanya perlakukan kami begitu baik, seperti dia perlakukan Nona baiknya. Dua orang itu bergantian mengutarakan isi hatinya masing-masing, hingga membuat OEN Kin yang mendengarnya hatinya merasa tidak karuhan. Pedih, pahit, asam, pedas, entah apa lagi. Ia tundukan kepala tidak berkata apa-apa, untuk sekian lamanya ia berdiri melongot, air macu kembali mengembeng di telakupan matanya. Tu Tiang Heng yang menyaksikan keadaan demikian, mengkerutkan alisnya, ia agaknya hendak mengatakan apa-apa, tapi akhirnya diurungkan. OEN Kin yang sekian lama tundukan kepalanya, mendadak berkata sambil kertek gigi. Musuh ayah bunda itu ada merupakan musuh yang terbesar di dalam dunia, Kau berdua mengucapkan perkataan demikian, meski dalam hatiku merasa pedih, tapi siaoleng angkat kepalanya, memotong perkataannya, dengan suara dingin ia berkata, kami tahu maksud hati nona, sudah tentu kami tidak dapat memaksa. Tapi kami pernah dengar kisah-kisah orang-orang dahulu kala, bagaimana memutuskan hubungannya dengan memotong baju. Tanda petik. Ucapannya mendadak berhenti, dari dalam sakunya ia mengeluarkan sebilah belati pendek kecil, tangan kirinya memegang ujung baju, kemudian ia memotong ujung bajunya hingga terkutung pada bagian itu. Sambil kertek gigi ia melanjutkan perkataannya. Selanjutnya nona jangan kenal aku lagi, dan aku juga tidak akan kenal nona. Ia lalu ayun tangannya, pedang pendek itu melesat keluar dari tangannya, kemudian jatuh menancap di tanah. Di luarnya ia kelihatan begitu keras, tapi dalam hatinya sebetulnya merasa pilu, hingga air matu mengalir keluar dari sela-selamatannya. Begitu pula dengan keadaannya Oe Nkin. Keduanya saling berpandangan sambil kucurkan air matu sekian lamanya, hingga hati tuti yang heng turut merasa terharu. Diam-diam ia mengelah nafas dan alihkan matanya ke arah lain. Ia tidak mengerti bagaimana nasib mempermainkan manusia begitu rupa sehingga di dalam dunia ini seolah-olah cuma ada kedukaan saja. Orang-orang gagah yang berada di panggung penonton, ketika menyaksikan pertunjukan itu, masing-masing pada merasa kaget dan terheran-heran. Tapi apa yang terjadi, tidak seorang pun juga yang mengetahui. Maka orang-orang itu hanya mampu berpandangan satu sama lain, siapapun tidak ada yang berani coba mencampuri urusan ini. Hingga akhirnya satu demi satu pada berlalu meninggalkan tempat tersebut. Si Aok Heng yang terus berdiri sambil tundukan kepala, saat itu juga mengelah nafas, kemudian dengan perlahan-lahan ia berkata, Kejadian sudah telanjur begini rupa, aku juga tidak bisa berkata apa-apa. Aku pikir, Nona ada jauh lebih pintar daripada kami, sudah tentu bisa memilih sendiri jalan mana yang Nona akan ambil, tapi ia berhenti sejenak, tiba-tiba berjalan menghampiri Tu Tiang Heng dan berkata padanya, Su Siang Kong, kau ada seorang cerdik, aku ingin menanya sepatah dua kepadamu, sudikah kau mendengarnya? Tu Tiang Heng tercengang, kemudian menjawab, katakan saja. Si Aok Heng mengelah nafas. Bagaimana kesengsaraannya orang yang beranak? Katanya, si orang yang menjadi anak sudah tentu harus mengerti membalas budinya. Tapi budinya seorang yang membesarkan kami, apakah itu bukan terhitung budi juga? Dan apakah itu tidak perlu dibalas? Kembali Tu Tiang Heng tercengang, ia tidak tahu bagaimana harus menjawab. Tapi kedua wanita muda itu sudah memutar tubuhnya, dengan tanpa menoleh lagi sudah berlalu dari depan matanya. Tiga wanita baju merah yang lainnya, yang semula berdiri di samping menyaksikan semua kejadian itu, setelah masing-masing saling mengawasi, juga lantes berlalu sambil tundukan kepala. Oen Kin Yang masih berdiri sambil tundukan kepala, hatinya bimbang dan tidak tahu bagaimana harus mengambil tindakan. Antara budi dan sakit hati, ia sendiri juga tidak dapat membedakan. Lama, lama sekali ia baru angkat kepalanya, Tapi saat itu keadaan di sekitarnya sudah sepi sunyi, di atas panggung penonton tidak kelihatan bayangan seorang pun juga. Hanya Tu Tiang Heng yang masih tetap berdiri di sampingnya tanpa berkata apa-apa. Sedang si Tau Tosu di gawe bukeng tai su juga entah kemana perginya. Matahari pagi masih tetap memancarkan sinarnya yang gilang-gemilang, menyinari ujung golok runcing yang menancap di dalam tin, barisan, hingga kelihatan sinarnya yang bertera depan. Perlahan-lahan, Oen Kin gerakan badannya, ia mencabut pedang yang menancap di tanah, lalu disimpan bersama-sama pedang pendeknya sendiri. Ketika angin meniup, ia agaknya merasa dingin, maka lantas berpaling dan menghampiri Tu Tiang Heng. Setelah berdiri ragu-ragu sekian lamanya, akhirnya ia jatuhkan kepalanya di dada si anak muda dan menangis terseduh-seduh. Pada saat itu ia cuma merasa bahwa satu-satunya orang yang dapat diandalkan hanya itu anak muda dengan dadanya yang lebar dan badannya yang tegap. Ia merasa kedua lengannya Tu Tiang Heng saat itu sedang memeluk dirinya dengan erat-erat. Hawa hangat seperti mengalir ke dalam tubuhnya, ia coba berusaha supaya jangan menangis, dengan terisak-isak ia berkata, Bagaimana aku harus bertindak? Tiang Heng bagaimana aku harus berbuat? Tu Tiang Heng tundukkan kepalanya, menatap kepala dan rambutnya Oen Kin yang menyender di dadanya. Ia lalu mengusap-usap rambut si Nona yang panjang, hitam dan halus. Dalam keadaan demikian, kecuali begitu, rasanya tidak ada suatu perkataan yang tepat untuk memberi hiburan pada si Nona yang lagi pepat pikirannya. Oen Kin yang sedapat-dapatnya hendak menahan isak tangisnya, ternyata tidak mampu, sehingga akhirnya malah menangis terseduh-seduh. Hatinya Tu Tiang Heng semakin berduka. Memang pertanyaan Nona Oen Kin sukar dijawab. Kesengsaraannya ibu yang melahirkan anaknya, kesulitannya orang yang membesarkan anak, semuanya ini merupakan budi yang sama-sama besarnya. Kalau seorang anak ingin menuntut balas untuk sakit hati ayah bundanya, seharusnya juga tidak boleh melupakan budinya orang yang membesarkan dirinya. Akhirnya ia te-iah mengambil suatu keputusan. Dengan perlahan-lahan ia menepuk pundaknya Oen Kin sembelari berkata, Mari kita pergi. Oen Kin mengangkat kepalanya, dengan tenang mengikuti di belakangnya berjalan keluar. Mereka tidak mengeluarkan ilmu mengentengi tubuhnya, mereka hanya berjalan lambat-lambat mengitari tanah yang merupakan lautan golok tajamnya. Lantas keluar dari panggung penonton. Ketika berjalan di jalanan sempit yang di kedua sisinya terdapat banyak peti-peti mati, di bawah penerangan matahari peti-peti mati yang terbuat dari kayu putih itu membuat orang yang melihatnya berkesan tidak menyenangkan. Tuti yang heng yang hatinya sedang kesal, rupanya hendak melampiaskan kemendongkolannya yang selama itu terpendam dalam hatinya. Mendadak ia membentak keras, tangannya terayun ke arah dua buah peti mati. Serangannya yang hebat itu membuat peti mati tadi hancur dan terbang berkeping-keping. Tapi, tiba-tiba terjadilah suatu kejadian aneh. Dari dalam peti mati itu, saat mana lantas terdengar suara jeritan ngeri. Tuti yang heng terperanjat. Untuk sejenak ia merasa bergidik, bulu romanya berdiri. Ia berdiri menjublek mengawasi peti hancur itu. Dari dalam reruntuhan peti itu telah terlihat bayangan seseorang yang lompat keluar dan kemudian jatuh di tanah. Setelah menggelinding dua kali, lantas ia tidak bisa bergerak lagi. Untuk sesaat lamanya tuti yang heng berdiri melongo. Setelah dapat menguasai kembali pikirannya, lantas ia lompat menghampiri untuk melihat apa yang telah terjadi. Di tanah dilihatnya rebah terlentang satu mayat manusia yang mengenakan pakaian warna hitam seluruhnya. Mayat itu memperlihatkan wajah yang rasa kaget dan ketakutan. Agaknya ia telah dikejutkan oleh kematiannya yang datangnya secara mendadak, sehingga tidak lagi mempunyai kesempatan memberikan perlawanan. O. N. Kin juga terperanjat. Matanya celingukan mengawasi keadaan di sekitarnya. Di bawah sinar matahari pagi itu, tempat pegunungan itu agaknya sudah kembali sunyi sepi seperti sedia kala. Tetapi, peti-peti mati yang ada di sepanjang pinggir jalan itu ada beberapa buah di antaranya mendadak kelihatan bergerak. Seolah-olah tidak percaja pada penglihatan matanya sendiri, meski cuaca terang benderang dan matahari pagi sedang menyorotkan sinarnya yang keemas-emasan, Saat itu tuti yang heng sekujur badannya dirasakan tergetar juga. Seolah-olah hanya berada seorang diri di tengah-tengah pekuburan yang banyak setanya. X. L. V. I. 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 O. N. Kin juga heran melihat peti mati bisa bergerak, untuk sekian lama ia berdiri menjublek. Otaknya terus dikerjakan. Mendadak terlihat alisnya berdiri, kedua tangannya diayun berbareng. Dua buah bendera yang bersinar berkilauan secepat kilat melesat keluar dari kedua tangannya menghajar dua buah peti mati yang terletak berendeng. Dua kali suara duk terdengar nyaring, segera terlihat dua bilah pedang pendek amblas ke dalam dua peti mati itu. Kembali terdengar dua kali suara jeritan ngeri. Darah merah mengucur keluar dari sela-sela peti bekas ditembusi pedang pendek tadi, setetes demi setetes mengalir keluar membasai jalanan gunung. Tuti yang heng lari balik ke sampingnya O. N. Kin, keduanya saling berpandangan. Tiba-tiba dari ujung jalanan gunung terdengar tiga kali suara gemreng yang dipukul nyaring, hingga berkumandang di jalanan gunung yang sepi sunyi. Seratus lebih peti mati yang berderet-deret di sekitar pinggir jalan, mendadak terbuka tutup-tutupnya semuanya. Dalam kagetnya tuti yang heng lalu memasang matanya yang tajam mengawasi setiap gerakan peti-peti mati itu. Beberapa benda kecil hitam bersinar, yang apabila tidak dilihat dengan tegas akan sukar sekali dapat dilihat oleh mati manusia biasa, pada keluar melesat dari peti-peti mati itu dibarengi dengan suaranya yang menderu-deru. Ia terperanjat. Tangannya lalu menarik tangan O. N. Kin dibawah lompat melesat ke atas. Kegesitan tuti yang heng menghadapi sesuatu bahaya, sesungguhnya sangat mengagumkan. Beberapa ratus buah benda hitam bersinar, berterbangan di bawah kakinya. Oleh karena tubuh tuti yang heng dan O. N. Kin terapung di tengah udara, maka tidak ada tempat untuk tancap kaki, hingga keadaannya sangat berbahaya. Sekali. Bu Eng Sin Chia mendadak O. N. Kin berseru. Hatinya tuti yang heng semakin dijeri, mengingat betapa ganasnya senjata rahasia yang sangat berbisa ini. Bentuknya ada begitu kecil halus, andai kata bisa mengenakan badan, untuknya tidak menjadi soal sebab ia memakai baju kulitular yang tidak mempan senjata tajam. Tapi bagaimana dengan O. N. Kin? Di dalam keadaan yang sangat berbahaya itu, suatu pikiran mendadak terlintas dalam otaknya tuti yang heng. Ia tidak sempat untuk memikirkan apakah pikiran itu dapat dilaksanakan atau tidak. Lantas ia membentak dengan suara keras, kemudian satu tangannya, mendorong ke dada O. N. Kin. Dorongan itu ada hebat, tapi tidak mengandung kekuatan keras. O. N. Kin yang badannya juga terapung di tengah udara, ketika melihat datangnya serangan itu, dalam hati merasa kaget dan heran. Setelah kemekmek sebentar, ia juga lantas sayung tangannya untuk menyambuti serangan tersebut. Beradu, O. N. Kin merasa ada suatu kekuatan tenaga dalam keluar dari tangannya tuti yang heng. O. N. Kin memang ada seorang cerdik, dengan cepat sudah dapat menangkap maksudnya tuti yang heng. Maka ia juga mendorong tangannya, dengan demikian, tubuhnya yang kecil langsing, karena dorongan kekuatan tenaga dalam itu, lantas terbang melayang sampai tiga tumbak jauhnya, seolah-olah seekor burung kepinis, terbang keluar jalanan gunung. Tuti yang heng sendiri juga dengan meminjam kekuatan tenaga yang keluar dari dorongan O. N. Kin, sudah melesat ke samping. Ketika matanya mengawasi benda-benda hitam itu, ternyata sudah iewat berterbangan di tempat mereka barusan melayang, hingga diam-diam keringat dingin sudah keluar membasai badannya. Meski sudah terlepas dari serangan senjata rahasia, tapi tuti yang heng masih belum mau berhenti. Setelah kakinya menginjak tanah, badannya lantas melesat lagi. Matanya yang tajam dari jauh dapat lihat di salah satu peti mati di ujung jalanan, ada berdiri seorang berpakaian hitam, tangannya memegang sebuah gembreng. Selagi hendak memukul gembrengnya lagi, mendadak ia lihat badannya tuti yang heng yang melesat ke arahnya. Oleh karena merasa kaget dengan munculnya tuti yang heng yang secara mendadak itu, tangannya lantas lemas, hingga gembreng dan pukulannya jatuh di tanah. Badannya lantas melompat setinggi dua tumbak, dengan terbirit-birit kabur ke bawah gunung. Tuti yang heng lantas membentak dengan suara keras, hendak kabur kemana? Dengan sekali enjot, badannya sudah melesat beberapa tumbak jauhnya lari mengejar orang tersebut. Saat itu Oen Kin juga sudah lari memuru, ia dapat lihat gerakan kaki laki-laki baju hitam itu ada sangat gesit. Ilmunya mengentengi tubuh tampaknya ada cukup sempurna. Apa yang mengherankan, orang itu telah menggunakan gerakan dari ilmu mengentengi tubuh yang dinamakan petokan san yang merupakan ilmu silat dari kelas tertinggi. Dengan tanpa hentikan gerak kakinya. Tuti yang heng mengeluarkan seruan. Jangan lepaskan bangsat itu. Ilmu lari pesat dua anak muda itu benar-benar sangat mengagumkan. Larinya laki-laki baju hitam itu meski sangat pesat, tapi masih belum mampu menandingi mereka. Maka sebentar saja jarak antara mereka makin lama makin dekat. Orang itu rupa-rupanya tahu bahwa sudah tidak bisa terlolos dari tangannya kedua muda-mudi itu, maka mendadak lantas berpaling dan mementak dengan suara keras. Lihat piau. Tuti yang heng dan Oen Kin kedua-duanya terperanjat, badannya merandak. Ketika matanya Oen Kin dapat lihat wajahnya orang tersebut, mulutnya lantas berseru. Kiau Cian. Belum lagi lenyap suaranya, suatu benda berker depan sudah menyambar. Tuti yang heng berdiri alisnya, kemudian ayun tangannya untuk menyampok jatuh piau tersebut. Inikah orangnya yang bernama Kiau Cian tanya Tuti yang heng pada si nona. Benar kejar jawab Oen Kin. Berbareng dengan itu, badannya kedua muda-mudi itu sudah melesat sejauh 10 tumbak lebih. Di depan terdapat sebuah rimba lebat. Tuti yang heng melihat Kiau Cian hendak lari masuk ke dalam rimba, mendadak memekik nyaring, badannya melayang ke tengah udara. Sambil pentang kedua tangannya, seolah-olah seekor burung Garuda, ia melesat lagi sejauh tiga tumbak, dengan kepala di bawah dan kaki di atas, ia melancarkan serangan tangannya ke arah Kiau Cian. Serangan itu ada mengandung kekuatan tenaga dalam yang luar biasa hebatnya, hingga membuat Kiau Cian ketakutan setengah mati. Ia coba menolong diri dengan jatuhkan badannya dan dengan kera bergelindingan masuk ke dalam rimba. Ia mengira dengan memasuki rimba yang lebat itu, sedikitnya dapat melindungi jiwanya, siapanya na baru saja hendak merangkak bangun, mendadak terdengar suara bentakan. Masih hendak lari kemana? Terima kasih telah menonton!